Bila ini secara akurat menembus lautan kesadaran Sang Guru Lembah. Darah muncrat seperti air mancur. Sial, siapa itu? Master Lembah meraung dan tiba-tiba berdiri. Aura seorang kaisar yang menakutkan meraung. Ledakan. Yang paling. Diiringi suara keras yang memekakan telinga, seluruh istana langsung runtuh dan berubah menjadi abu. Ketika penguasa Lembah meraung, Qin Fei yang tidak ragu-ragu mengeluarkan Chang Sui dan memasuki kastil. Kemudian, dia menatap vali Master di gambar itu. Master Lembah sangat marah, darah muncrat dari kepalanya. Dia melihat sekeliling kehampaan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan. Tapi tiba-tiba, tubuhnya menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Fluktuasi aura dan hidupnya dengan cepat menghilang. Dia akhirnya mati. Fatso di sebelahnya tersenyum dan menghela nafas lega. Tapi Qin Fei yang mengerutkan kening dan bergumam, sepertinya terlalu mulus. Kasel, Chang Sui, Konce Almen Art, kami menggunakan semuanya. Jika masih belum mulus, maka itu benar-benar tidak benar. Kata Fatso acuh tak acuh. Apakah begitu? Qin Fei yang bergumam. Namun mengapa dia merasa tidak nyaman melihat tubuh Sang Guru Lembah? Ini adalah firasat akan terjadinya krisis. Dan dulu, firasatnya tidak pernah salah. Suara mendesing. Segera. Sosok-sosok menerobos udara dan mendarat di puncak gunung. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar perang. Di antara mereka adalah guru Sen. Apa yang sedang terjadi? Melihat istana yang hancur, wajah sekelompok orang penuh dengan keterkejutan. Lihat, Tuan Lembah ada di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Tuan sepertinya terluka. Ayo pergi dan lihat. Kerumunan orang itu bergegas maju, dan ketika mereka melihat luka fatal di kepala Tuan Lembah, rambut mereka berdiri tegak. Tuan. Guru Sen berjongkok di tanah dan mengguncang tubuh Guru Lembah dengan keras, tetapi tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama. Ini. Guru Sen memandang Guru Lembah dengan kaget, lalu perlahan menoleh dan melihat kerumunan di belakangnya. Dia berkata dengan tidak percaya, Tuan Lembah sepertinya sudah mati. Apa? Apakah dia mati? Mata semua orang gemetar. Mereka tidak tahu apakah itu karena mereka takut atau senang. Seorang wanita tua berjubah hitam berkata, konfirmasikan lagi. Tuan Sen menganggup dan mengulurkan jarinya ke lubang hidung Tuan Lembah. Dia tidak bernapas. Segera setelah. Dia meraih pergelangan tangan Guru Lembah lagi, tetapi denyut nadinya tidak ada. Pada akhirnya. Dia kemudian meletakkan tangannya di dada Tuan Lembah, tapi tidak ada detak jantungnya. Tidak ada pernapasan, tidak ada denyut nadi, dan tidak ada detak jantung. Bukankah itu berarti dia sudah mati? Guru Sen menoleh untuk melihat kerumunan, menganggup dan berkata, dia benar-benar mati. Mati. Semua orang terdiam, dan tempat itu menjadi sunyi senyap. Haha. Dia akhirnya mati. Kami bebas. Kami bebas. Penderitaan bertahun-tahun ini akhirnya berakhir. Tidak lama kemudian, semua orang yang hadir mengangkat kepala ke langit dan tertawa terbahak-bahak sambil menangis bahagia. Apa? Tuan Lembah sudah mati. Haha. Untung dia mati. Kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasannya. Langit akhirnya membuka mata mereka. Iblis sialan ini harus pergi ke neraka tingkat 18 dan tidak pernah bereinkarnasi. Begitu berita itu menyebar, seluruh dunia bawah tanah mendidih. Beberapa orang menengada ke langit dan tertawa. Beberapa orang menangis tanpa suara. Beberapa orang jatuh ke tanah dan menangis dengan sedihnya. Tapi tanpa kecuali, ada sedikit rasa lega di wajah mereka. Setelah menderita, mereka dapat melihat terang hari lagi. Tidak berlebihan jika menggunakan kalimat ini untuk menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Di dalam kastil, Kinfei yang memandang kerumunan di layar dan bergumam, dia benar-benar mati. Sepertinya saya terlalu khawatir. Pemimpin lembah memang sudah mati. Bagaimana dengan orang-orang ini? Bagaimanapun, mereka semua meminum pil darah jahat. Kata Fatso. Tuan Shen harus disingkirkan. Sedangkan yang lainnya, Kinfei yang merenung dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Setelah mengatakan itu, dia melintas dan muncul di samping Falimaster. Siapa ini? Orang-orang di puncak gunung terkejut dan segera melihat ke arah Kinfei yang... Wajah Tuan Shen juga penuh dengan keterkejutan. Saat itu di desa, karena terlalu banyak orang dan Kinfei yang terdiam di tengah kerumunan, dia tidak memperhatikan Kinfei yang... Apakah kamu tidak mengenalku? Kinfei yang melirik kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Haruskah kami mengenalmu? Wanita tua berjubah hitam itu bertanya. Yang lainnya juga bingung. Aneh. Kalian semua adalah kaisar perang, tapi kalian tidak mengenalku. Kinfei yang terkejut. Mungkinkah orang-orang di sini, seperti orang-orang di desa, tidak pernah meninggalkan tempat ini? Siapa kamu? Apakah ada yang salah denganmu? Anda bertanya kepada kami apakah kami mengenal Anda? Apakah Anda terkenal? Beberapa lelaki tua berteriak tidak sabar. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Sepertinya orang-orang ini sama sekali tidak mengenalnya. Tiba-tiba, Tuan Shen menatap Kinfei yang dan berkata dengan bingung, Tuan Lembah tidak mungkin dibunuh olehmu, kan? Dia. Semua orang memandang Kinfei yang dengan curiga. Ya. Saya membunuhnya. Kata Kinfei yang. Bagaimana mungkin? Apa budidayamu? Bagaimana kamu bisa membunuh pemimpin lembah? Semua orang tampak sangat terkejut. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh, kultifasi saya tidak penting. Yang penting adalah sekarang Anda telah mendapatkan kembali kebebasan Anda. Apakah begitu? Namun, begitu dia mengatakan itu, sebuah cibiran terdengar. Suara mendesing. Setelah itu, seorang pria berbaju putih datang dari jauh dan mendarat di puncak gunung. Tuan Lembah kedua. Murid guru Shen dan yang lainnya menyusut dan mereka tampak sangat takut. Kinfei yang juga menatap pria berbaju putih, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Guru Lembah kedua ini tingginya sekitar 1,8 meter dan tampak setengah bayah. Tubuhnya yang tinggi dan lurus seperti pedang, tajam dan mengancam. Dan auranya bahkan lebih tak terduga. Guru Lembah kedua melirik guru Shen dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda benar-benar berpikir Anda telah mendapatkan kembali kebebasan Anda? Namun, ada begitu banyak orang, tapi tidak ada yang berani berbicara. Mereka bahkan tidak berani menatap pria berbaju putih itu. Kinfei yang mengangkat alisnya. Pemimpin Lembah sudah meninggal. Apa yang ditakuti orang-orang ini? Mungkinkah mereka tidak hanya dikendalikan oleh Tuan Lembah, tetapi juga oleh orang ini? Guru Lembah kedua tersenyum menghina dan menoleh ke arah Kinfei yang. Dia tersenyum dan berkata, kamu sebenarnya bisa menyelinap ke sini, kamu benar-benar kuat, Kinfei yang. Kamu kenal saya. Kinfei yang mengerutkan kening. Master Lembah kedua berkata sambil tersenyum, putra kaisar saat ini. Prestisinya mengguncang kekaisaran Kin besar dan benua yang terlupakan. Dia memiliki beberapa seni ilahi dan dikenal sebagai monster tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun. Sulit bagiku untuk tidak mengenalmu. Seni ilahi. Tuan Shen dan yang lainnya memandang Kinfei yang dengan heran. Mereka tidak mengenal Kinfei yang, tapi mereka tahu tentang seni ilahi. Seni ilahi memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah sarana para dewa yang paling ampuh. Setelah hidup bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat seni ilahi. Tapi mereka tidak menyangka kalau orang ini tidak hanya memilikinya, tapi juga beberapa di fine art. Kinfei yang melirik kerumunan dan menatap Guru Lembah kedua. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bahkan tahu tentang benua yang terlupakan. Siapa kamu? Siapa orang di belakangmu? Guru Lembah kedua tertawa dan berkata, ini tidak penting. Yang penting adalah kamu akan mati di sini hari ini. Benar-benar. Kinfei yang sedikit menyipitkan matanya. Ya. Guru Lembah kedua menganggup dan memandang Guru Shen dan yang lainnya, siapapun yang mengambil kepalanya akan diberi hadiah seratus ribu pil darah iblis. Seratus ribu. Semua orang yang hadir gemetar baik tubuh maupun pikiran. Mata mereka penuh dengan keserakahan. Pada saat yang sama, tubuh Kinfei yang juga gemetar. Namun berbeda dengan Guru Shen dan yang lainnya, dia gemetar karena marah. Seratus ribu pil setan darah. Sulit membayangkan berapa banyak pil darah iblis yang ada di dunia bawah tanah ini. Jutaan. Puluhan juta. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk mendapatkan begitu banyak pil darah iblis? Guru Lembah kedua tertawa, kamu masih belum tahu. Semua orang di sini meminum pil darah iblis. Dan pil darah iblis ini semuanya telah saya sempurnakan. Semuanya dibuat olehmu. Kinfei yang mengepalkan tangannya rat-rat. Ya. Master Lembah kedua menganggup. Mengabaikan kehidupan manusia dan membawa bencana bagi negara. Apakah kamu tidak takut diketahui oleh Kaisar saat ini? Teriak Kinfei yang. Dia menanyakan pertanyaan ini dengan sengaja. Seribu dua ratus tiga puluh dua. Ya, tentu saja. Tapi, dia tidak akan tahu. Guru Lembah kedua terkekeh. Kinfei yang berkata, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Tidak peduli seberapa rahasianya Anda, suatu hari Anda akan ketahuan. Kamu masih terlalu naif. Apakah kamu tahu, dunia bawah tanah ini telah ada selama lebih dari enam ribu tahun? Tetapi dalam enam ribu tahun ini, tidak ada orang lain yang menemukan tempat ini kecuali Anda. Tahukah Anda alasannya? Biarkan aku memberitahu Anda. Dunia bawah tanah ini sepenuhnya tersegel. Tanpa perintahku dan guru Lembah, tak seorang pun bisa pergi. Satu-satunya pintu masuk dijaga oleh lima belas Kaisar Tempur Bintang 8 dan dua Kaisar Tempur Bintang 9. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika Kaisar sendiri yang datang, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Di luar Lembah S, ada Kaisar Tempur yang kuat di mana-mana. Siapa yang punya kemampuan untuk masuk ke tempat ini? Saya telah mengatakan banyak hal untuk mengungkapkan satu hal. Bahkan jika kita ditemukan oleh Kaisar, dengan kemampuannya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Guru Lembah Kedua mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Ada dua Kaisar Tempur Bintang 9 yang menjaga Lembah S. Hati Kinfei yang bergetar. Ketika mereka datang, dia tidak menemukannya. Tampaknya organisasi misterius ini tidak hanya sedikit menakutkan. Dan orang ini terlalu sombong. Di kekaisaran Kin besar, selain dirinya sendiri, hanya Guru Lembah Kedua yang berani meremehkan Kaisar. Itu juga menunjukkan bahwa orang tersebut sangat percaya diri. Namun jika keyakinannya hanya berasal dari Kaisar Tempur Bintang 8 dan Kaisar Tempur Bintang 9, maka dia salah besar. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar. Lalu ada masalah lain. Itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar, juga tidak ada hubungannya dengan Mutianyang. Selain keduanya, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memupuk kekuatan mengerikan seperti itu? Guru Lembah Kedua melirik Guru Sen dan yang lainnya dan berteriak, tunggu apa lagi? Cepat lakukan! Seorang lelaki tua berambut merah dan berjubah putih menatap Guru Lembah Kedua. Tiba-tiba, dia mengertakan gigi dan berteriak, semuanya, Tuan Lembah sudah mati. Kita tidak bisa dimanipulasi olehnya lagi. Ya, kami ingin melawan. Kami ingin kebebasan. Kita tidak bisa menjadi lemah seperti sebelumnya. Ayo bekerja sama dan bunuh dia. Selama kita membunuhnya, kita akan bebas. Kerumunan itu meraung dengan marah. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Fei yang tersenyum. Tampaknya orang-orang ini bukannya tidak bisa disembuhkan. Di antara orang-orang ini, ada banyak Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Menilai dari Aura Guru Lembah Kedua, dia juga seorang Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan. Tapi dia sendirian. Menghadapi perlawanan dari begitu banyak orang, dia tidak bisa menekan mereka sama sekali. Membunuh. Tetua berjubah putih itu meraung dan memimpin untuk menyerang Master Lembah Kedua. Dia adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Selusin pria tua lainnya bergegas keluar dari kerumunan, Aura mereka melonjak. Mereka semua adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan, dan mereka mampu mengguncang gunung dan sungai. He he. Melihat lelaki tua berjubah putih dan kelompoknya, wajah Guru Lembah Kedua penuh dengan senyuman. Apa yang telah terjadi? Qin Fei yang bingung. Bagaimana dia masih bisa tertawa di hadapan Selusin Kaisar Tempur Bintang Sembilan? Seseorang harus mengetahuinya. Master Lembah Kedua jelas tidak bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin organisasi misterius ini. Karena itu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan karena dia berani melakukan ini. Tapi apa sebenarnya yang dia andalkan? Keributan di sini telah membuat khawatir semua orang di dunia bawah tanah. Pada saat ini, semua orang berkumpul di berbagai puncak besar dan di atas berbagai gunung, memandangi lelaki tua berjubah putih dan kelompoknya. Di mata mereka, ada antisipasi dan juga kegugupan. Mereka juga mendambakan kebebasan. Oleh karena itu, mereka berharap lelaki tua berjubah putih dan kelompoknya berhasil membunuh Guru Lembah Kedua. Namun, mereka kembali khawatir. Karena Guru Lembah Kedua terlalu tenang sekarang. Orang tua berjubah putih itu memimpin dan menyapu ke depan Guru Lembah Kedua. Dia segera mengangkat tangannya dan menamparkan dada Tuan Lembah Kedua. Ledakan. Battle Aura meraung ke segala arah. Aura destruktif menyebar di kehampaan. Senyuman di wajah Guru Lembah Kedua menjadi semakin cerah. Tapi saat tangan besar lelaki tua berjubah putih itu hendak mengenai dadanya, wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak, beraninya seekor semut bersikap sombong. Ah! Orang tua berjubah putih itu tiba-tiba menjerit dan terjatuh tak berdaya. Darah muncrat dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan tercengang. Sejak pria tua berjubah putih itu terbang hingga saat dia menyerang, dia terus menatap ke arah Master Lembah Kedua. Dia takut akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Guru Lembah Kedua tidak melakukan apapun. Dia hanya berteriak, tapi kenapa lelaki tua berjubah putih itu terjatuh. Selusin Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang mengikuti lelaki tua berjubah putih itu juga tiba-tiba berhenti. Mereka berhenti di kehampaan dan memandangi lelaki tua berjubah putih yang terjatuh. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bang! Orang tua berjubah putih itu jatuh dan mendarat tidak jauh dari Qin Fei Yang. Dia segera berjalan mendekat dan merobek pakaian lelaki tua berjubah putih itu. Langsung, ekspresinya membeku. Pembuluh darah lelaki tua berjubah putih itu pecah dan darah mengalir keluar. Jelas sekali kekuatan pembuluh darahnya telah hancur. Bukankah Grand Valley Master sudah mati? Bagaimana dia masih bisa menghancurkan kekuatan pembuluh darahnya? Melihat tubuh berdarah lelaki tua berjubah putih itu, yang lain juga terkejut. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat selusin kaisar tempur di langit. Ia berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian semua juga dikendalikan oleh guru lembah kedua? Ketika guru lembah kedua muncul, dia sudah memikirkan pertanyaan ini. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa hal itu tidak mungkin. Karena semua orang sudah dikendalikan oleh Grand Valley Master, maka tidak perlu melakukan apapun lagi. Lebih-lebih lagi. Ketika mereka berada di sini sekarang, Wang Lin dan delapan orang lainnya hanya dikendalikan oleh Grand Valley Master. Karena itu, dia tidak menyelidiki pertanyaan ini. Tidak. Selusin kaisar tempur bintang sembilan menggelengkan kepala. Tidak. Qin Fei Yang tercengang. Master lembah besar sudah meninggal dan Master lembah kedua tidak mengendalikan semua orang. Bagaimana kekuatan pembuluh darah lelaki tua berjubah putih itu bisa dihancurkan? Mungkinkah? Ada ledakan dalam pikirannya dan dia buru-buru menoleh untuk melihat tubuh Grand Valley Master. Melihat perilaku aneh Qin Fei Yang, guru lembah kedua tercengang. Lalu, dia tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap guru lembah kedua dengan wajah muram. Itu benar. Orang yang dibunuh olehnya sama sekali bukan Master Grand Valley. Itu hanyalah pengganti dari Grand Valley Master. Master lembah kedua menundukkan kepalanya dan memandangi aliran air pegunungan di bawah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kakak, silakan keluar. Kakak laki-laki. Tuan Shen dan yang lainnya terkejut dan buru-buru menunduk. Suara mendesing. Langsung. Di suatu tempat di pegunungan, Sesosok tubuh berwarna hitam bergegas keluar dan mendarat di depan guru lembah kedua. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah mati? Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Orang yang datang bertubuh tinggi dan tegap. Rambut panjangnya seperti air terjun dan dia memakai topeng di wajahnya. Auranya seperti ombak yang bergulung dan melonjak hebat. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Grand Valley Master? Grand Valley Master menatap semua orang dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Sepertinya kalian semua ingin aku mati. Saya pantas mati. Tolong ampuni hidup saya, Tuanku. Dalam sekejap, semua orang di sini berlutut di tanah dan menggigil, Termasuk Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Kamu hanya punya satu kesempatan dan ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika aku mengetahui bahwa kamu tidak menaatiku di masa depan, Jangan salahkan aku karena kejam. Kata Grand Valley Master dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Terima kasih atas rahmatmu, Tuanku. Semua orang yang hadir menghela nafas lega. Grand Valley Master berbalik dan memandang Qin Fei Yang. Dia berkata, Kamu sangat pintar karena kamu adalah orang pertama yang menyelinap ke sini. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia berkata, Terima kasih atas pujiannya. Grand Valley Master berkata lagi, Tetapi Anda juga sangat disayangkan. Apa maksudmu? Kata Qin Fei Yang. Grand Valley Master berkata, Meskipun kamu memiliki kastil kuno, Selama kamu masuk ke sini, Kamu seperti kura-kura di dalam toples. Kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Apakah begitu? Qin Fei Yang tersenyum dingin. Grand Valley Master berkata, Jika kamu tidak mempercayaiku, Kamu dapat mencoba dan melihat apakah kamu dapat melarikan diri. Kalau begitu aku pamit dulu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Lalu langsung pergi ke kastil. Kaka, apakah kita akan membiarkan dia melakukan ini? Master lembah kedua mengangkat alisnya. Tidak masalah apakah kita membunuhnya atau tidak. Lagipula, kita tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kata Grand Valley Master. Master lembah kedua terdiam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Itu adalah kebenarannya. Selama kastil kuno itu ada di sana, Tidak peduli berapa banyak orang di sana, Mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga pintu masuk Dan tidak membiarkan dia kabur. Guru paling mengkhawatirkannya sekarang. Selama kita menjebaknya di sini, Tidak ada yang bisa menghentikan rencana guru. Grand Valley Master berkata sambil tersenyum Dan wajahnya penuh dengan hasrat akan kekuasaan. Dipahami. Master lembah kedua menganggup dan tersenyum. Dia kemudian menatap kaisar tempur bintang sembilan Dan berteriak, Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi dan jaga pintu masuknya. Master lembah agung berkata tanpa ekspresi, Saya akan memberi Anda peringatan lagi. Jika Kinfei yang lolos, Tidak ada dari Anda yang akan hidup. Ya ya ya. Kaisar tempur bintang sembilan menganggup Dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya Dan bergegas menuju pintu masuk dengan ketakutan. Grand Valley Master melirik ke puncak gunung Dan kemudian pergi bersama Master lembah kedua. Mereka menghilang ke dalam gua yang berada di gunung raksasa. Kami terlalu naif. Ya. Saya khawatir kita tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman mereka seumur hidup ini. Setelah Master lembah agung dan Master lembah kedua pergi, Orang-orang di puncak gunung tersenyum pahit. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka kali ini Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kematian Grand Valley Master adalah sebuah penipuan. Ayo pergi. Seorang wanita tua berjubah hitam melambaikan tangannya Dan terbang menuju gua tempat tinggal. Matanya dipenuhi kekecewaan. Yang lain juga menundukkan kepala, Merasa kecil hati. Adapun lelaki tua berjubah putih, Sayangnya dia kehilangan nyawanya setelah kekuatan garis keturunannya dihancurkan. Di dalam kastil kuno. Fatso memandang kerumunan di layar dan menghela nafas. Sepertinya mereka tidak berpura-pura sebelumnya. Mereka benar-benar ingin bebas. Mari kita abaikan saja untuk saat ini. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia mengemudikan kastil kuno dan bergegas menuju gua tempat tinggal Master lembah besar dan Master lembah kedua menghilang. Wolf King mencibir dan berkata, mereka berdua mengira mereka bisa menjebak kita di sini. Mereka sangat naif. Itu benar. Sekarang, kastil kuno tidak hanya dapat bergerak, tetapi kita juga memiliki pintu ruang waktu. Tidak mungkin menjebak kita di sini. 1233 Jangan gegabuh. Meskipun kita tidak mengenal Grand Valley Master, dari nada bicaranya, kita dapat mengetahui bahwa dia sangat mengenal kita. Karena dia mengenal kita dan berani mengatakan hal seperti itu, itu berarti segalanya tidak sesederhana itu. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fatso, Wolf King dan binatang buas lainnya saling memandang dan mengerutkan kening. Segera, Qin Fei yang mendorong kastil kuno itu ke dalam gua tempat tinggalnya. Gua tempat tinggalnya sangat besar, sekitar 5 hingga 600 kaki. Ada ruang alkimia independen, aula, dan ruang tunggu. Saat ini, di ruang tunggu, Master lembah besar dan Master lembah kedua duduk saling berhadapan. Guru lembah kedua membuat teh dan berkata sambil tersenyum, Kakak, untungnya Anda memiliki pandangan ke depan untuk mencari pengganti. Jika tidak, kami akan mati di tangan Qin Fei yang memikirkan kematian pemain pengganti, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Bahkan jika dewa turun dari surga, dia tidak akan bisa menyelamatkannya dari penusukan di kepala. Grand Valley Master tersenyum dan berkata, Orang-orang seperti kita tidak akan hidup lama jika kita tidak mempunyai rencana apapun. Ya ya ya. Guru lembah kedua menganggup dan bertanya, Kalau begitu, haruskah kita melaporkan hal ini kepada Tuhan? Tentu saja. Menangkap Qin Fei yang adalah suatu pahala yang besar. Tuhan pasti akan membalas kita. Kata Grand Valley Master. Guru lembah kedua tersenyum dan berkata, Kalau saja Tuhan dapat memberi kita satu atau dua seni ilahi. Seni ilahi. Grand Valley Master tetap diam. Guru lembah kedua meletakkan teko teh dan berkata, Sejujurnya, saya merasa sedikit tidak seimbang. Mengapa? Grand Valley Master memandangnya dengan bingung. Lihat. Selama bertahun-tahun, kami di sini diam-diam mengembangkan kekuatan Tuhan. Kami telah berkontribusi banyak, tetapi pada akhirnya, kami tidak mendapatkan satu pun seni ilahi. Dan lihat Suge Mingyang itu. Dia tinggal di kota kekaisaran sepanjang hari dan tidak melakukan apapun, tapi pada akhirnya, dia mendapatkan seni rahasia naga hijau. Master lembah kedua mendengus. Apa? Suge Mingyang. Seni rahasia naga hijau. Di dalam kastil, Qin Fei yang dan Fatso saling memandang. Seni rahasia naga Azure Suge Mingyang sebenarnya diberikan oleh Tuhan dari dua orang ini. Bukankah itu berarti orang di balik layar organisasi misterius ini adalah sesosok muncul di kepala mereka pada saat bersamaan. Di luar. Mendengar kata-kata guru lembah kedua, guru lembah pertama menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap guru lembah kedua dan berkata, Saudara kedua, kamu bisa mengatakan ini padaku. Jangan katakan ini pada guru. Dia akan marah. Guru lembah kedua mengatupkan bibirnya dan berkata, Tentu saja saya mengerti. Bagaimanapun, status kami berbeda dari Suge Mingyang. Identitas apa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Bukankah Suge Mingyang adalah putra Suge Wuhou? Apa hubungannya dengan orang itu? Senang sekali kamu mengetahuinya. Master lembah kepala melirik ke arah master lembah kedua dan mengeluarkan image kristal. Weng. Beberapa saat kemudian, sosok ilusi muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan janggut putih. Dia memiliki aura makhluk transcendent. Itu benar-benar dia. Qin Fei yang memandang lelaki tua berjubah putih itu. Matanya dipenuhi rasa dingin. Itu benar. Orang ini adalah guru kerajaan. Sebelumnya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang di balik organisasi misterius ini adalah guru kerajaan. Fatso mendesak, cepat rekam. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjatuhkan guru kerajaan. Qin Fei yang mengangguk. Dia menenangkan amarah di hatinya dan mengeluarkan image kristal. Salam, Tuan. Di luar. Master lembah kepala dan master lembah kedua berdiri dan membungkuh hormat kepada guru kerajaan. Apa masalahnya? Tanya guru kerajaan. Kepala lembah berkata, kami menangkap Qin Fei yang. Pengajar istana gemetar dan bertanya, di mana kamu menangkapnya? Di markas kami. Kata kepala lembah guru. Apa? Mengapa dia pergi ke pangkalan? Guru kerajaan terkejut. Kepala lembah kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak tahu. Tapi menurut dugaan kami, dia seharusnya secara tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Secara tidak sengaja. Kalian terlalu meremehkan Qin Fei yang. Jika dia tidak menerima kabar apapun sebelumnya, apakah dia akan pergi ke tempat seperti itu? Wajah guru kerajaan Muram. Tuanku, maksudmu? Master lembah kepala dan master lembah kedua terkejut. Pengajar kerajaan berkata dengan suara yang dalam, menurutku, dia pergi ke sana dengan persiapan. Di mana dia sekarang? Kepala lembah berkata, saat ini, dia sedang bersembunyi di dalam kastil. Pengajar kerajaan berkata, kalau begitu, kamu harus menjaga pintu masuk. Sebelum aku pergi, jangan biarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tuhan akan datang. Kepala lembah kepala terkejut. Omong kosong. Dia sudah menerobos masuk ke markas. Bagaimana mungkin aku tidak pergi dan melihatnya? Kalian benar-benar ceroboh. Untungnya, kalian mengetahuinya tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan kalian. Pengajar istana mendengus dingin. Pupil mata mereka mengecil. Guru kepala lembah bertanya, lalu kapan guru akan datang? Pengajar istana berkata, Suge Mingyang sedang menerobos ke alam kaisar perang. Saya akan melindunginya. Setelah dia berhasil, saya akan segera pergi. Ya. Keduanya mengangguk. Jangan membuat kesalahan lagi. Pengajar kerajaan dengan dingin menatap mereka berdua, dan bayangan itu menghilang. Titik. Dia sebenarnya secara pribadi melindungi Suge Mingyang. Di dalam kastil, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka selalu menjadi ancaman besar bagi guru kerajaan. Sekarang setelah ada berita tentang mereka, secara logika, pengajar istana seharusnya bergegas secepat mungkin. Namun, guru kerajaan tidak melakukan hal itu. Alasannya adalah untuk melindungi Suge Mingyang. Ini terlalu tidak terbayangkan. Di masa lalu, mereka semua berpikir bahwa guru istana menghargai Suge Mingyang karena bakat Suge Mingyang. Namun kini, mereka mulai merasa bahwa hubungan mereka berdua sangat tidak biasa. Tunggu. Fatso tiba-tiba mengulurkan tangannya, memandang Qin Fei Yang, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya, dan berkata, apakah kita telah melewatkan sesuatu yang sangat penting? Apa? Wolf King curiga. Sebelum Fatso dapat berbicara, Qin Fei Yang berbicara terlebih dahulu, kultifasi Suge Mingyang. Tuan gemuk, saya pikir Anda tidak menyadarinya. Fatso tersenyum malu. Aku ingat saat itu, saat kita bertarung satu lawan satu di Istana Langit Cerah, kita berdua adalah biksu perang bintang satu. Dan setelah bertahun-tahun, aku baru saja menerobos kerana kaisar perang, tapi dia juga akan menerobos. Kecepatan ini sangat cepat sehingga agak aneh. Qin Fei Yang berbisik, cahaya dingin melintas di matanya. Wolf King berkata, tidak diragukan lagi, dia juga meminum pil darah iblis sekarang. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Tidak ada yang bisa menyangkal bakat Suge Mingyang. Bagaimanapun, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk membuka pintu potensi. Tetapi, dia baru membuka level kedua. Bahkan jika Suge Mingyang pergi ke pavilion harta karun untuk menawar pil potensial, mustahil baginya untuk membuka semua pintu potensi. Karena pil potensial hanya bisa membuka tiga level pertama. Dan pil potensial dan pil penciptaan kecil diperlukan untuk pil potensial. Dia belum pernah menjual pil potensial dan pil penciptaan kecil. Jadi, Qin Fei Yang berani menyimpulkan bahwa Suge Mingyang saat ini paling banyak membuka level ketiga. Dan setiap kali dia menerobos ke ranah besar, dia akan segera membuka pintu potensi. Jadi, tidak peduli betapa hebatnya bakat Suge Mingyang, itu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Lalu mengapa Suge Mingyang masih bisa menyusulnya? Tanpa keraguan. Itu pasti karena pil darah iblis. Faktanya, meskipun Qin Fei Yang tidak menyukai Suge Mingyang sebelumnya, dia tidak membencinya. Tapi sekarang, dia benar-benar merasa jijik. Tidak, dia merasa jijik. Orang ini sudah terjatuh. Jika ada kesempatan, dia harus menyingkirkannya. Qin Fei Yang melirik dua master lembah di gambar, lalu melewati kastil kuno, meninggalkan gua tempat tinggal, dan bergegas ke kedalaman pegunungan. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang muncul di depan sungai, dan tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengeluarkan portal, ingin kembali ke desa terlebih dahulu untuk bertemu dengan Lu Zheng dan Lu Hong. Karena urusan ini sudah melibatkan pengajar negara. Apapun yang berhubungan dengan pengajar negara tidak bisa dianggap enteng. Jadi dia berencana pergi dari sini dulu, lalu membuat rencana jangka panjang. Tetapi, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat membuka portal. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang terkejut dan mengubah koordinatnya lagi. Koordinat ini adalah koordinat pegunungan di dunia bawah tanah ini. Pada akhirnya, portal berhasil dibuka. Ini, wajah Qin Fei Yang tidak bernyawa. Dia bisa berteleportasi sesuka hati ke sini, tapi dia tidak bisa berteleportasi ke dunia luar. Apakah ini berarti dunia bawah tanah ini terisolasi dari dunia luar? Memikirkan hal ini. Dia menyingkirkan portal itu dan mengeluarkan gerbang ruang waktu. Langsung, battle aura melonjak dan mengalir ke gerbang ruang waktu. Namun setelah beberapa saat, gerbang ruang waktu masih sederhana dan tanpa hiasan, dan tidak ada jejak pemulihan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap dunia bawah tanah ini dengan heran. Bahkan gerbang ruang waktu tidak bisa berteleportasi. Seseorang harus tahu. Meskipun gerbang ruang waktu ini adalah tiruan, kemampuannya sangat luar biasa, dan dapat berteleportasi bola bali antara sembilan provinsi dan ibu kota kekaisaran. Tapi sekarang, dia tidak bisa berteleportasi keluar dari dunia bawah tanah ini. Tempat macam apa ini? Mengaum. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar. Seekor singa hitam besar melompat keluar dari hutan di belakang, membuka mulutnya yang berdarah, dan menerkam Qin Fei Yang. Jelas sekali. Ia tertarik dengan aura pertempuran Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan langsung pergi ke kastil kuno. Kenapa kamu masuk lagi? Fatso dan Wolf King memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Tidak mungkin. Mata semua orang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Pantas saja Sang Fali Master begitu percaya diri, ternyata portalnya tidak bisa dibuka di sini. Fatso sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan heran, Bos, pernahkah Anda memperhatikan bahwa situasi dunia bawah tanah ini hampir persis sama dengan kastil kuno? Hem. Qin Fei Yang tercengang. Lihat. Kami juga dapat mengirim pesan ke orang-orang di luar kastil, tetapi kami tidak dapat membuka portalnya, dan kami tidak dapat membuka gerbang ruang waktu. Kata Fatso. Maksud Anda? Mata Qin Fei Yang bergetar. Ya. Tuan gendut menebak bahwa dunia bawah tanah ini kemungkinan besar adalah benda dewa luar angkasa. Mata Fatso berbinar. Benda luar angkasa. Wolf King dan binatang buas lainnya mendengar ini, dan mata mereka tiba-tiba muncul rasa keserakahan yang kuat. Itu tidak benar. Jika ini benar-benar benda dewa luar angkasa, mengapa pengajar kerajaan tidak membawanya? Elang salju bersayap ganda tiba-tiba berkata. Ya. Hal yang sangat penting, siapapun itu, tidak bisa diserahkan kepada orang lain, bukan? Terlebih lagi, Master Lembah dan Master Lembah kedua tidak terlihat seperti orang baik, bisakah pengajar kekaisaran yakin? 1234. Qin Fei Yang dan Fatso saling memandang dan merasa bahwa apa yang dikatakan Raja Serigala dan elang salju bersayap ganda masuk akal. Pengajar negara curiga dan berpikiran sempit. Mustahil baginya untuk benar-benar mempercayai seseorang. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak. Jika Master Grand Valley menguasai teknik jiwa darah, maka pembimbing negara juga harus mengetahui teknik jiwa darah. Mungkin pengajar negara mengajari Grand Valley Master Teknik Jiwa Darah. Dengan cara ini, Master Lembah besar dan Master Lembah kedua harus dikendalikan oleh pengajar negara. Dengan kata lain, bukan tidak mungkin bagi pengajar negara untuk memberikan benda ilahi luar angkasa kepada guru lembah besar. Masalahnya sekarang adalah mencari tahu apakah dunia bawah tanah ini adalah benda luar angkasa. Ayo kita cari Master Grand Valley dan Master Lembah kedua. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Keduanya harus tahu. Mereka berdua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Bukankah bunuh diri jika mencari mereka sekarang? Elang Salju bersayap ganda memutar matanya dan kemudian melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, mari kita aktifkan formula pembunuh terlebih dahulu. Saat kita mencapai level kaisar tempur bintang sembilan, kita akan mencari mereka dan memberikan kejutan kepada guru negara. Kejutan apa? Trenggiling bertanya. Pikirkanlah. Ketika dia datang ke sini dan menemukan bahwa semua orang di sini telah terbunuh, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Elang Salju bersayap ganda tertawa. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti. Makna Elang Salju bersayap ganda sudah jelas. Sebelum pengajar negara datang, mereka akan membunuh semua orang di sini dan membiarkan kerja keras pengajar negara selama ribuan tahun sia-sia. Ketika waktunya tiba, pengajar negara pasti akan marah. Sebenarnya, Tuan Gemuk berpikir bahwa kita harus memberitahu Penatu Wakin tentang hal ini dan membiarkan dia memberitahu kaisar dan membiarkan dia menanganinya. Lagi pula, pengajar negara diam-diam mengembangkan kekuatan. Pasti ada konspirasi yang tak terkatakan. Saya yakin setelah menerima berita itu, kaisar tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kata Fatso. Elder Kin sekarang berada dalam kondisi spiritual. Bagaimana kita memberitahu dia? Kata Raja Serigala. Kalau begitu kita bisa mencari orang lain. Misalnya, Komandan Tentara Kirin adalah kandidat terbaik. Dia setia kepada kaisar. Setelah menerima berita ini, dia pasti akan segera menemui kaisar. Kata Fatso. Mendengar kata-kata Fatso, mata Kin Fe yang berkedip saat dia berkata, Iblis batin dan saya akan mengurus ini. Kalian harus segera mengasingkan diri dan berkultivasi. Cobalah menjadi kaisar tempur sebelum reruntuhan ilahi terbuka. Ini terlalu sederhana. Itu terlalu mudah. Semua orang tertawa, penuh percaya diri. Berkultivasi di kastil selama 10 hari setara dengan hanya satu hari di luar. Jika mereka masih tidak bisa melakukannya, maka mereka benar-benar tidak berguna. Kemudian, Semua orang juga mendengarkan kata-kata Kin Fe yang dan mengasingkan diri satu demi satu. Kin Fe yang merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan kristal gambar. Dia menerima saran Fatso. Itu bukan karena dia mengkhawatirkan kaisar. Dia hanya ingin melihat sikap kaisar setelah mengetahui masalah ini. Weng! Segera! Sebuah bayangan muncul. Itu adalah komandan tentara Kirin. Saat ini, dia sedang duduk di aula besar, tampak agak lelah. Melihat bahwa itu adalah Kin Fe yang, ekspresinya segera berubah. Dia buru-buru bangkit dan menutup pintu aula. Lalu dia bertanya dengan suara rendah, Di mana kamu sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu terlihat sangat kuyuh? Kin Fe yang tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya. Komandan tentara Kirin berkata, Ini semua karena yang mulia. Yang mulia. Kin Fe yang terkejut dan bertanya, Yang mulia. Ibumu. Kata komandan tentara Kirin. Kin Fe yang terkejut dan buru-buru bertanya, Apa yang terjadi dengan ibuku? Komandan tentara Kirin berkata, Kemarin, Yang mulia tiba-tiba memberi perintah untuk membunuh dua pelayan di sisi ibumu. Kin Fe yang mengepalkan tangannya dan berkata, Mengapa dia membunuh mereka? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, mereka dibunuh tanpa alasan. Dan kedua pelayan itu telah bersama Yang mulia selama bertahun-tahun dan sudah lama memiliki perasaan padanya. Tiba-tiba terbunuh, Yang mulia merasa tidak enak. Sekarang dia mengunci diri di istana Zihua, menolak bertemu siapapun dan menyalahkan dirinya sendiri. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Untuk apa ibu menyalahkan dirinya sendiri? Kin Fe yang bertanya. Komandan tentara Kirin berkata, Yang mulia mengira dia melibatkan kedua pelayan itu. Kin Fe yang patah hati. Kedua pelayan itu adalah satu-satunya yang tersisa di sisi ibunya, dan hanya mereka yang dapat berbicara dengan ibunya. Dia tidak menyangka mereka akan dibunuh. Komandan tentara Kirin terdiam beberapa saat, lalu memandang Kin Fe yang dan berkata, Sebenarnya, menurutku kematian mereka mungkin ada hubungannya denganmu. Aku. Kin Fe yang mengerutkan kening. Ya. Komandan tentara Kirin menganggup dan berkata, Yang mulia pasti memperhatikan bahwa Anda pernah mengunjungi Yang mulia sebelumnya, jadi dia membunuh Anda untuk memperingatkan orang lain. Bunuh kamu untuk memperingatkan orang lain. Saya pikir dia ingin mengisolasi ibu saya sepenuhnya. Wajah Kin Fe yang menjadi gelap. Itu mungkin niatnya. Komandan tentara Kirin menganggup dan bertanya, Apa yang kamu inginkan dariku? Pergi dan beritahu dia bahwa dia memiliki seekor anjing di sisinya. Kin Fe yang mencibir dan mematikan kristal gambar. Awalnya, dia ingin memberitahu Kaisar, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, hal itu tidak perlu dilakukan. Astaga! Setelah menyingkirkan kristal gambar, Kin Fe yang berkedip dan muncul di tepi sungai. Karena dia tidak bisa pergi, maka dia akan memulai pembantaian. Singa hitam yang berlari tadi masih berkeliaran di sekitar sungai. Ketika melihat Kin Fe yang, ia segera memamerkan taringnya dan menerkamnya. Budidayanya tidak buruk, itu adalah Kaisar Tempur Bintang 2. Namun, ia harus mengakui bahwa ia mendekati kematian karena telah bertemu Kin Fe yang. Mata Kin Fe yang menjadi dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan seninaga ilahi langsung muncul dan menekan singa hitam itu. Mengaum! Singa hitam itu meraung ketika tubuhnya terkoyak-koyak, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Ledakan! Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Kin Fe yang. Karakter, bunuh, yang berdarah muncul di antara alisnya. Rambut dan matanya yang panjang langsung berubah menjadi merah darah, seolah dewa kematian telah kembali. Menyerap! Kin Fe yang berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap mata, darah singa hitam terserap seluruhnya oleh karakter, bunuh. Kin Fe yang, kamu pantas mati. Saat Kin Fe yang membubung ke langit dan hendak pergi, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang terdengar. Dua sosok muncul dari udara tipis di langit. Itu adalah master lembah pertama dan master lembah kedua. Aura dari segel naga ilahi dan karakter, bunuh, terlalu kuat, dan mereka segera disiagakan. Kaulah yang pantas mati. Memperbaiki pil darah iblis, menangkap penduduk desa dan melukai orang yang tidak bersalah, ini tidak bisa ditoleransi. Kin Fe yang mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua dan berteriak dengan dingin. Penduduk desa. Guru lembah kedua mengangkat alisnya dan berkata, kamu tahu desa itu. Tentu saja. Kin Fe yang mencibir. Guru lembah pertama berkata tanpa ekspresi, jadi, anda mengikuti guru sen ke sini. Itu benar. Kin Fe yang menganggupkan kepalanya. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu sedang diikuti, bodoh sekali. Keduanya sangat marah. Kin Fe yang berkata dengan nada menghina, bukan karena dia bodoh, tapi karena dia bertemu denganku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi ke tempat yang aku inginkan. Lancang. Aku ingin membuatmu tetap hidup, tapi kamu terlalu peka, jadi aku hanya bisa membunuhmu. Keduanya melepaskan aura kaisar mereka, dan dalam sekejap, mereka mendarat di depan Kin Fe yang dan di belakangnya. Mati. Keduanya mengangkat tinju mereka secara bersamaan dan meninju dada dan punggung Kin Fe yang. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir hanya imperial preceptor yang bisa melakukannya secara langsung. Kin Fe yang menyeringai dan langsung menghilang tanpa jejak. Apa? Bagaimana dia tahu tentang Tuhannya? Mungkinkah benteng kunonya benar-benar bisa bergerak? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia mendengar percakapan kita dengan yang mulia? Keduanya kaget. Semuanya, semua binatang buas, dengarkan perintahku. Jika kamu melihat Kin Fe yang, segera bunuh dia. Grand Valley Master meraung, dan suaranya seperti bel yang bergema di langit. Mengaum. Serangkaian raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di pegunungan. Orang-orang yang berkultivasi di rumah gua juga muncul satu demi satu. Mereka membentuk kelompok berpasangan dan bertiga dan mengejar Kin Fe yang. Semua binatang. Sepertinya binatang buas di sini juga dibudidayakan oleh mereka. Kin Fe yang bergumam sambil mengendalikan kastil kuno dan bergegas ke kedalaman gunung. Beberapa ratus napas kemudian. Dia muncul di langit di atas punggung gunung. Mengaum. Beberapa sein bis segera menemukannya, dan segera melayang ke langit, mengaum ke arahnya, ganas dan mengesankan. Kamu mendekati kematian. Kin Fe yang melambaikan tangannya, dan pedang kim merah melonjak. Itu setajam pisau dan langsung membunuh binatang suci itu. Darahnya terserap semua oleh karakter, bunuh di antara kedua alisnya. Kin Fe yang, berikan hidupmu padaku. Ada sekelompok orang di dekatnya. Mereka mendengar keributan itu dan segera bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat Kin Fe yang, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerangnya. Totalnya ada 13 orang. 10 orang suci pertempuran bintang 9, 2 kaisar pertempuran bintang 1, dan 1 kaisar pertempuran bintang 2. Apakah kamu tidak takut mati? Kin Fe yang melirik mereka, matanya sedingin es. Tentu kami. Tetapi jika kami tidak membunuhmu, kami semua akan mati di tangan Tuan Lembah Besar dan Tuan Lembah Kedua. Jadi, untuk menyelamatkan hidup kami, kami hanya bisa membiarkanmu mati. Kaisar pertempuran bintang 2 tertawa sinis. Dia memimpin dan bergegas ke depan Kin Fe yang, tangan besarnya seperti cakar elang, meraih kepala Kin Fe yang. Meskipun aku bersimpati padamu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani menyerangku. Kin Fe yang mundur selangkah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan kaisar pertempuran. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya. Kembalikan formula. Ah! Kaisar pertempuran bintang 2 berteriak kesakitan. Lengannya langsung terkoyak dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Segera setelah, Kin Fe yang menamparkan dada kaisar pertempuran bintang 2. Dengan suara retak, hati kaisar pertempuran bintang 2 langsung hancur. Sangat kuat. Wajah 12 orang yang tersisa pucat. Bahkan kaisar pertempuran bintang 2 pun tidak bisa melawan balik di hadapannya. Terima kasih. Namun, kaisar pertempuran bintang 2 yang terluka parah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Kin Fe yang. Ada sedikit rasa lega di wajahnya. Kata, Terima kasih, ini menyentuh hati Kin Fe yang. Kin Fe yang memandangnya dan bertanya, Apakah Anda dari desa itu? Ya. Namaku Wang San. Dan di sini, selain Master Lembah Besar dan Master Lembah Kedua, semua orang berasal dari desa itu. Jika memungkinkan, tolong bantu semuanya. Setelah kaisar pertempuran bintang 2 selesai berbicara, dia terjatuh tanpa daya. Energi kehidupannya dengan cepat hilang. Mereka semua berasal dari desa itu. Tubuh dan pikiran Kin Fe yang bergetar. Awalnya, dia mengira hanya sebagian orang di sini yang berasal dari desa itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka semua berasal dari desa itu. Mengapa? Kenapa kamu melakukan ini? Mereka bukan budak. Kenapa mereka harus dipermainkan olehmu? Kin Fe yang meraung ke arah langit. Rambut merah darahnya mengalir ke kepalanya. Energi naga ungu emas, energi pedang merah, dan energi pertempuran yang menyala-nyala meletus seperti gunung berapi. Kemudian, mereka berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit dan bergulung ke segala arah. Gemuruh. Retakan. Saat ini, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Magma meletus. Dua kaisar pertempuran bintang 1, 10 orang suci pertempuran bintang 9, dan binatang buas dalam radius 100 mil. Semuanya darahnya berceceran di mana-mana. Karena membunuh adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, maka saya akan membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Kin Fe yang meraung marah lagi dan lagi. Rambut dan pakaiannya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Menabrak. Di saat berikutnya. 1235. Kata-kata berdarah itu dipenuhi dengan cahaya berdarah dan sangat indah. Ledakan. Aura Kin Fe yang juga melonjak pesat. Kaisar tempur bintang 2. Kaisar tempur bintang 3. Kaisar tempur bintang 4. Kaisar tempur bintang 5. Hanya dalam selusin nafas, budidayanya telah mencapai tingkat kaisar tempur bintang 5. Dia tidak bisa dihentikan. Apa yang sedang terjadi? Dia hanyalah kaisar tempur bintang 1 sebelumnya, bagaimana dia tiba-tiba menjadi kaisar tempur bintang 5. Hanya dalam selusin nafas, sejumlah besar orang telah bergegas mendekat. Ada master tempur, sage tempur, dan kaisar tempur. Bahkan ada kaisar tempur bintang 8. Saat mereka melihat Kin Fe yang saat ini, gelombang badai muncul di hati mereka. Apakah ini masih manusia? Mungkinkah manusia bisa bangkit dari kaisar tempur bintang 1 menjadi kaisar tempur bintang 5? Kin Fe yang menyerap semua darah dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang itu. Mata merah darah itu seperti setan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Bahkan kaisar tempur bintang 6, kaisar tempur bintang 7, dan kaisar tempur bintang 8 yang lebih kuat dari Kin Fe yang juga sama. Enyah. Kin Fe yang maju selangkah, dan orang-orang di depannya tanpa sadar mundur ke samping. Hati mereka terintimidasi oleh Kin Fe yang dan mereka tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk melawan. Kin Fe yang berjalan selangkah demi selangkah menuju Gua Guru Lembah Kedua seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Kemanapun perginya, gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Orang-orang dan binatang yang ditemuinya semuanya ketakutan dan melarikan diri saat melihat angin. Mereka yang tidak melarikan diri semuanya terbunuh dan darah mereka diserap olehnya. Auranya terus melambung. Tuan Lembah Pertama, Tuan Lembah Kedua, ini tidak bagus. Dewa Abadi Sen melesat melintasi langit yang luas dan buru-buru berlari ke dalam Gua Abadi. Apa masalahnya? Keduanya mengangkat alis. Kin Fe yang wajah Tuan Sen pucat dan dia tergagap. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama dan alisnya dipenuhi ketakutan. Apa masalahnya? Bicaralah dengan cepat. Master Lembah Pertama meraung dan aura kaisar yang menakutkan menyerbu ke arahnya. Tuan Sen gemetar dan segera meraung, Kin Fe yang datang untuk membunuh kita. Aku ingin dia datang, tapi apakah dia berani? Guru Lembah Kedua tersenyum dengan nada meremehkan. Dia benar-benar datang. Saya juga menerima kabar bahwa basis budidayanya telah berubah. Tuan Sen berkata dengan ngeri. Apa maksudmu? Guru Lembah Kedua mengerutkan kening. Master Sen menelan ludahnya dan berseru, kultifasinya tiba-tiba melejit hingga menjadi kaisar tempur bintang lima. Apa? Grand Valley Master dan Grand Valley Master tiba-tiba berdiri, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah kaisar tempur bintang satu bisa naik menjadi kaisar tempur bintang lima? Weng! Tiba-tiba, kristal gambar guru Sen bergema. Dia segera mengeluarkannya, dan seorang pria paruh baya muncul. Wajah pria besar itu juga dipenuhi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Tanya guru Sen. Pria kekar itu berkata, Salam, Guru Lembah Pertama, Guru Lembah Kedua, Budidaya Kinfei yang telah meningkat lagi. Grand Valley Master dan Grand Valley Master saling berpandangan. Tuan Sen menjadi pucat karena ketakutan. Dia memandang pria kekar itu dan bertanya, berapa tingkat kultifasinya saat ini? Kaisar tempur bintang delapan. Kata pria kekar itu, wajahnya penuh ketakutan. Mata guru Sen bergetar ketika dia menoleh untuk melihat guru lembah pertama dan guru lembah kedua. Hati mereka juga tenggelam. Sepertinya ini benar. Master lembah kedua memandang pria kekar itu dan bertanya, di mana dia sekarang? Pria kekar itu berkata, dia baru saja membuka portal, saya tidak tahu ke mana dia pergi. Ledakan. Sebelum suara pria kekar itu turun, aura kaisar yang menakutkan turun ke rumah gua. Pada saat yang sama, ada juga aura pembunuh yang mengerikan, luar biasa dan melonjak ke segala arah. Hati guru lembah pertama dan guru lembah kedua bergetar. Mereka belum pernah melihat aura pembunuh yang begitu kuat. Tidak mungkin dia, kan? Tuan Sen melihat keluar rumah gua, menggigil. Suasana hati guru lembah pertama dan guru lembah kedua juga menjadi berat. Karena aura ini terlalu familiar, itu adalah Qin Fei Yang. Tapi ini berbeda dari Qin Fei Yang sebelumnya. Pada saat ini, Qin Fei Yang seperti dewa iblis yang telah kembali, memancarkan aura jahat yang menakjubkan. Hati-hati. Tiba-tiba, wajah Tuan Lembah pertama berubah, dan dia membawa Tuan Lembah kedua dan Tuan Sen keluar dari rumah gua seperti kilat. Dentang. Saat mereka meninggalkan rumah gua, aura pedang merah cerah tiba-tiba meledak di puncak gunung raksasa. Diiringi dentuman keras, gunung raksasa itu langsung menghilang dari pandangan ketiga orang itu, hanya menyisakan debu di langit. Master Lembah pertama membawa kedua orang itu dan terbang ke langit. Dengan lambayan tangannya, debu menghilang, dan mereka melihat Qin Fei Yang berdiri di kehampaan di seberang mereka. Rambut panjangnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin, dan mata merah darahnya seperti lautan darah, penuh kekejaman dan haus darah. Apakah kamu benar-benar Qin Fei Yang? Melihat Qin Fei Yang saat ini, Tuan Sen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu orang yang berbeda. He he. Qin Fei Yang tidak menjawab, hanya nyengir. Dia tidak salah menebak, Qin Fei Yang saat ini memang orang yang berbeda. Sekarang, Iblis Batin mengendalikan tubuh ini. Master Lembah pertama berteriak, jangan main-main dengan kami di sini. Bukankah kekuatanmu untuk bermain trik? Orang-orang di desa itu adalah bukti terbaiknya, mereka semua memujamu sebagai dewa. Iblis Batin tertawa. Namun, mereka berdua bisa mendengar sedikit ejekan dalam kata-katanya. Teruslah berpura-pura. Aku tidak tahu banyak, jika kamu lebih berpura-pura, mungkin aku akan mempercayainya. Mata Iblis Batin penuh dengan ejekan. Master Lembah pertama dan Master Sen saling memandang, dan tatapan mematikan muncul di mata mereka pada saat yang bersamaan. Ledakan. Momentumnya tiba-tiba meletus, dan kedua orang itu bergegas menuju Iblis Batin dari kiri dan kanan. Apakah kamu marah karena malu? Iblis Batin menyeringai dan menggunakan langkah pantom. Seperti hantu, dia muncul di belakang keduanya dalam sekejap mata. Dia berkata sambil bercanda, lagi pula, kalian berdua adalah dewa. Tidakkah menurutmu tidak pantas berdebat dengan manusia sepertiku? Lancang. Kedua orang itu sangat marah. Kata-kata Iblis Batin seperti tamparan keras di wajah mereka. Suara mendesing. Kedua orang itu tiba-tiba berhenti di kehampaan, dan kemudian segera berbalik untuk menyerang Iblis Batin, menggunakan gerakan kaki yang misterius. Tanpa keraguan. Itu pasti seni tempur tambahan yang sempurna. Seni tempur tambahan yang sempurna diaktifkan, dan kecepatan kedua orang itu tiba-tiba melampaui Iblis Batin. Dalam sekejap. Kedua orang itu bergegas ke depan Iblis Batin, mengangkat tangan mereka secepat kilat, dan meninju dada Iblis Batin. Engah. Iblis Batin memuntahkan setegup darah naga ungu emas, dan seperti meteorit, dia terbang secara horizontal. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan kami hanya karena kamu telah mencapai level kaisar tempur bintang delapan? Sekarang saya akan membuat Anda memahami betapa kejamnya kenyataan. Master Lembah Pertama dan Master Sen tersenyum dingin, dan dengan seni tempur tambahan yang sempurna, mereka mengejar Iblis Batin dari kiri dan kanan. Mengikuti dengan cermat. Mereka melompat dan menginjak tubuh Iblis Batinia. Ledakan. Iblis Batin memuntahkan setegup darah lagi, dan seperti bola meriam, dia menabrak pegunungan di bawah dan terkubur oleh tanah dan kerikil. Fiuh! Tuan Sen, yang berada di samping, menghela napas lega. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tiba-tiba meroket, levelnya masih lebih rendah dibandingkan kedua Master Lembah itu. Hanya kemampuan kecil ini. Sepertinya Tuhan sedikit melebih-lebihkan. Master Lembah Pertama dan Master Sen bahkan lebih menghina. Di masa lalu, Guru Kekaisaran telah memberitahu mereka banyak tentang perbuatan Qin Fei Yang, jadi mereka cukup takut pada Qin Fei Yang. Tapi sekarang, ketika mereka bertarung, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya sangat lemah. Guru Sen mendatangi mereka berdua dan bertanya, Dua Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa dia memiliki beberapa jenis seni ilahi? Kenapa aku tidak melihatnya menggunakannya? Guru Lembah Pertama berkata, dia memiliki seni ilahi, Tuhanlah yang mengatakannya, kami belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu pasti hanya rumor. Tuan yang mana? Tuan Sen terkejut. Meskipun dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan pengajar kerajaan. Karena biasanya, Guru Lembah Pertama dan Guru Sen tidak akan pernah menyebut-nyebut pengajar kerajaan kepada mereka. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Menjauhlah dariku. Jika bukan karena kecerobohanmu dan membiarkan dia mengikuti kita, bagaimana kita bisa mendapat banyak masalah sekarang? Master Lembah Kedua berteriak dengan marah. Tuan Sen menciutkan lehernya dan dengan cepat mundur ke samping, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Meskipun Qin Fei yang memang mengikutinya ke sini, tanggung jawabnya bukan pada dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, bukankah para tetua agung juga bertanggung jawab menjaga lembah es di luar? Seni ilahi. Master Lembah Pertama menunduk, matanya berkedip-kedip. Kakak, jangan khawatir. Fakta bahwa dia memiliki seni ilahi pasti hanya rumor, jika tidak, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama, dan kita tidak akan melukainya secara serius sekarang. Kata Guru Lembah Kedua dengan nada menghina. Masuk akal. Master Lembah Pertama mengangguk. Haha. Tapi begitu suaranya turun. Tawa keras terdengar dari bawah tanah. Itu dipenuhi dengan ejekan yang tidak bisa disebarkan. Hah. Master Lembah Pertama dan Master Sen mengangkat alis mereka. Ledakan. Tanah di bawahnya meledak, dan debu beterbangan. Iblis Batin bergegas keluar dan mendarat di depan mereka berdua. Tubuhnya berlumuran darah naga ungu kemasan, dan dia mencibir, kalian berdua benar-benar bodoh. Kamu akan mati, dan kamu masih berani berbicara kasar. Kakak Kedua, ikut aku untuk mengirim dia ke neraka. Teriak Guru Lembah Pertama. Oke. Master Lembah Kedua mengangguk, matanya dipenuhi niat membunuh. Suara mendesing. Keduanya menggunakan kecepatan ekstrim dan bergegas ke depan Iblis Batin. Hehe. Iblis Batin mencibir dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Ledakan. Aura kedua pemimpin lembah itu bagaikan pelangi saat mereka meninju dengan sekuat tenaga. Engah. Tubuh Iblis Batin bergetar, dan darah muncrat. Sekali lagi, dia menabrak tanah di bawahnya, menciptakan jurang maut. Dia bahkan tidak menggunakan Divine Arts, sepertinya itu memang rumor. Kata Guru Lembah Pertama. Haha. Iblis Batin tertawa dan bergegas keluar dari lubang. Dia memandang keduanya dan tertawa, menyebut ngebodo itu terlalu menyanjung. Apa yang sedang terjadi? Keduanya tercengang. Setelah diserang dua kali berturut-turut, dia masih bisa keluar. Terlebih lagi, dia tidak terlihat lemah sama sekali. Ini tidak benar. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan, dan mereka menyerang tanpa menahan diri. Bahkan jika itu adalah seseorang yang levelnya sama dengan mereka, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, orang ini, dengan budidaya Kaisar Tempur Bintang Delapan, telah menerima dua serangan mereka, dan dia masih baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Tahukah kamu kenapa aku bilang kamu bodoh? Iblis batin menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa. Jangan sombong. Teriak guru lembah pertama. Guru lembah kedua menganggup dan berkata, Ya, di depan kami, kamu hanyalah seekor semut. Beraninya kamu menjadi sombong. Kali ini, kami akan mengirimmu ke neraka. Suara mendesing. Keduanya saling memandang dan bergegas menuju Iblis batin lagi. Pergi ke neraka. Saat mereka mendekat, keduanya meraung pada saat bersamaan. Master lembah pertama mengangkat tinjunya dan meninju perut bagian bawah Iblis batin. Master lembah kedua mengangkat tangannya dan meninju kepala Iblis batin. Pertempuran Ki yang melonjak menghancurkan gunung dan sungai. 1236. Perut bagian bawah dan kepala merupakan bagian paling fatal bagi seseorang. Keduanya menyerang Iblis batin. Jelas sekali bahwa mereka benar-benar ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, Iblis batin tersenyum lebih cerah saat menghadapi serangan fatal keduanya. Dengan baik. Saat mereka berdua akan berhasil, Iblis batin tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan mereka. Kemudian, tinju mereka berhenti di udara. Mereka hanya berjarak satu jari dari perut bagian bawah dan kepala Kinfei yang. Namun, celah jari ini seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Tangan Iblis batin itu seperti dua tang besi, yang dengan kuat menggenggam pergelangan tangan mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh. Bagaimana kekuatan ini bisa begitu menakutkan? Mereka berdua menatap Iblis batin dengan tidak percaya. Kekuatan dua kaisar tempur bintang sembilan tidak bisa dibandingkan dengan kaisar tempur bintang delapan. Namun, mereka tidak mengetahuinya. Setelah memakan daging dewa singa suci, daging dan kekuatan dewa Kinfei yang telah terlahir kembali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan pukulannya saat ini, dia bisa langsung membunuh seseorang dengan level yang sama. Karena itu, bahkan jika budidaya Grand Valley Master dan Grand Valley Master satu tingkat lebih tinggi darinya, dia masih bisa bersaing dengan mereka. Iblis batin mencibir, sekarang apakah kamu ingin tahu mengapa aku terus mengatakan bahwa kamu bodoh? Mengapa? Keduanya memandangnya dengan murung. Iblis batin bercanda, baru saja, kamu mengatakan bahwa itu hanya rumor bahwa aku memiliki beberapa seni ilahi. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah pengajar kerajaan yang bermartabat akan berbohong kepadamu? Apakah dia akan menyebarkan rumor? Keduanya menggelengkan kepala. Iblis batin mencibir dan berkata, bahkan jika kamu belum pernah melihatku sebelumnya dan tidak tahu apakah aku memiliki seni ilahi atau tidak, tidak bisakah kamu melihat apapun dari perubahan dalam kultifasiku? Hmm. Keduanya memandang Iblis batin dengan heran. Tiba-tiba, tubuh mereka gemetar. Mungkinkah perubahan dalam kultifasinya terkait dengan seni ilahi? Iblis batin tersenyum, sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah teknik ilahi, mustahil bagi seseorang untuk menjadi kaisar tempur bintang delapan dari kaisar tempur bintang satu. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aku sudah membiarkanmu menjadi sombong begitu lama. Sudah waktunya kamu merasakan rasa putus asa. Mata Iblis batin menjadi dingin, dan aura pertempuran mereka meraung. Darah dan daging berceceran dari kedua lengan mereka. Jangan menakuti kami dengan teknik dewa. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanyalah kaisar tempur bintang delapan. Mereka berdua meraung, kekuatan kaisar mereka mengguncang awan, memaksa Iblis batin mundur. Kaisar tempur bintang delapan sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Iblis batin terkekeh dan mengejarnya dengan pantom steps. Dia akhirnya mengambil inisiatif menyerang. Grand Valley Master dan Grand Valley Master saling berpandangan. Battle Key meluncur keluar dari tubuh mereka dan melonjak ke langit. Gemuruh. Dentang. Dalam sekejap mata. Tangan hitam raksasa dan pedang pertarungan emas muncul entah dari mana. Tangan raksasa itu panjangnya puluhan ribu kaki. Itu menutupi langit seperti gunung raksasa dan memancarkan aura destruktif. Pedang pertempuran itu tampak seperti terbuat dari emas. Pedang itu bersinar terang seperti pedang dewa yang mampu membelah langit. Ketajamannya mengejutkan dunia. Itu berevolusi dari battle art. Itu adalah battle art yang sempurna. Membunuh. Keduanya meraung. Tangan raksasa dan pedang pertempuran mengguncang langit dan menyerang iblis batin. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu teknik dewa. Iblis batin menyeringai dan mengulurkan tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di telapak tangannya dan bergegas menuju tangan raksasa dan pedang pertempuran. Gemuruh. Dentang. Dalam sekejap. Kedua sinar cahaya keemasan bertabrakan dengan tangan raksasa dan pedang pertempuran menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Detik berikutnya. Tangan raksasa dan pedang perang itu berputar di udara dan menyerbu ke arah Grand Valley Master dan Grand Valley Master. Ini. Keduanya tercengang. Pada saat ini, mereka yang mencari Kinfei yang di luar telah kembali. Mereka berkumpul di kehampaan di kejauhan dan terkejut saat melihat pemandangan ini. Seni pertempuran Grand Valley Master dan Grand Valley Master dipantulkan kembali. Ya Tuhan. Apakah ini mimpi? Bagaimana dia melakukannya? Ini. Tepat sebelum tangan raksasa dan pedang perang itu mencapai mereka, Grand Valley Master dan Grand Valley Master tiba-tiba tersadar dan berteriak serempak, beri kami rasa obat kami sendiri. Segera setelah. Mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka telah mendengar dari pengajar negara bahwa teknik dewa ini dapat menangkis semua serangan lawan. Kekuatannya tidak akan berkurang. Sebelumnya mereka mengira hal tersebut hanyalah rumor belaka. Mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Keduanya adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Dengan battle art tambahan yang sempurna, kecepatan mereka secara alami tidak lambat. Dentang. Pedang pertempuran menyerang mereka. Mereka dengan cepat menghindar ke samping dan menghindari pedang. Gemuruh. Pedang pertempuran itu terhempas ke tanah di bawah. Area dalam radius 100 mil terkoyak dan dipenuhi jurang yang dalam. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, tangan raksasa itu kembali melesat ke arah mereka. Mereka bisa menghindari pedang pertempuran karena jangkauan serangan pedang pertempuran lebih kecil. Namun, tangan raksasa itu berukuran ribuan kaki. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu menutupi langit dan bumi. Mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Ah! Diiringi jeritan menyakitkan, keduanya langsung terhempas ke dalam tanah oleh tangan raksasa itu. Tuan Lembah dan yang lainnya dikalahkan. Semua orang tercengang. Seni ilahi macam apa yang bisa membuat seseorang merasakan obatnya sendiri? Mengerikan sekali. Iblis batin berdiri dengan bangga di langit. Darahnya mendidih. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin bertiup. Debu dan asap menghilang. Ada cetakan telapak tangan raksasa di tanah di bawah. Master Lembah pertama dan Master Lembah kedua tergeletak di tengah-tengah cetakan telapak tangan. Darah mengalir dari tubuh mereka dan mereka berada di ambang kematian. Iblis batin maju selangkah dan mendarat di atas keduanya. Dia tersenyum kejam dan berkata, bagaimana kekuatan teknik dewa. Mereka berdua perlahan bangkit dan menatap Iblis batin dengan murung. Guru Lembah pertama berkata, tahan dia. Saya akan pergi dan memberi tahu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menaklukkannya sekarang. Aku, tahan dia. Kenapa bukan kamu? Master Lembah kedua mengangkat alisnya. Memintanya untuk menahan Kinfei yang hanya menggunakan dia sebagai umpan meriam. Ini perintah. Teriak Guru Lembah pertama. Minggir dari hadapanku. Master Lembah kedua berteriak dengan marah. Dia berbalik dan lari tanpa melihat ke belakang. Meskipun mereka biasanya memanggil satu sama lain sebagai saudara, mereka bukanlah saudara-saudara. Beberapa saudara-saudara akan terbang sendiri saat menghadapi bencana, apalagi saudara-saudara. Berengsek. Master Lembah pertama sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia mengendalikan kehidupan semua orang, dia tidak mengendalikan Guru Lembah kedua. Para Iblis batin memandang ke arah Master Lembah kedua dan mengabaikannya. Matanya tertuju pada Master Lembah pertama. Pertama. Meminta penasihat kekaisaran untuk datang adalah hal yang diinginkannya. Kedua. Hanya dengan membunuh Guru Lembah pertama barulah orang-orang di sini bisa dibebaskan. Bagaimana kamu ingin mati? Iblis batin mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman sinis. Master Lembah pertama merasa sangat bingung. Mengaum. Iblis batin melambaikan tangannya. Aura naga ungu emas melonjak. Naga ilahi ungu emas terbentuk dan berputar di langit. Aura ketuhanannya mengejutkan semua orang yang hadir. Teknik dewa apa ini? Semua orang ketakutan. Aku tidak akan mati. Karena orang yang akan mati adalah kamu. Master Lembah pertama meraum. Aura yang lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Mengaum. Berikutnya. Ditemani oleh auman binatang yang memekakkan telinga, seekor naga banjir besar membubung ke langit dari belakangnya. Itu adalah jiwa pertarungannya. Panjang naga itu lebih dari 10 ribu kaki. Tubuhnya ditutupi sisik hitam dan terdapat tanduk yang panjangnya lebih dari 10 meter di kepalanya. Itu sangat ganas. Naga hitam. Iblis batin terkejut. Naga hitam adalah sejenis naga. Ada kemungkinan dia bisa berubah menjadi naga hitam. Itu dianggap sebagai jiwa pertarungan yang kuat. Kekuatan superbawaan, cahaya pemadam jiwa. Master Lembah pertama menatap ke arah iblis batin. Dengan raungan pelan, tanduk di kepala naga hitam mengeluarkan sinar cahaya hitam. Sinar cahaya hitam itu tidak kuat, tapi itu memberi demons batin rasa bahaya yang mematikan. Perasaan bahaya datang dari jiwa. Qin Fei Yang, hati-hati. Cahaya pemadam jiwanya sangat aneh. Tidak melukai tubuh tetapi hanya jiwa. Setelah kamu diserang, jiwamu akan musnah seketika. Saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di benak iblis batin. Hmm. Iblis batin mengamati kerumunan. Siapa yang mengingatkannya? Tapi kemanapun dia memandang, tidak ada yang menanggapinya. Dia menekan keraguan di hatinya dan menatap sinar cahaya hitam dengan jijik di matanya. Mengaum. Tiba-tiba, naga ilahi emas ungu yang melayang di atasnya mengeluarkan raungan naga yang keras. Tiba-tiba, gelombang suara yang menakutkan melonjak ke depan seperti gelombang pasang. Ledakan. Apa yang disebut cahaya pemadam jiwa itu seperti pohon mati. Itu langsung runtuh dan menghilang. Engah. Tubuh Tuan Lembah pertama bergetar hebat. Wajahnya pucat saat dia melihat gelombang suara dengan keputus asaan di matanya. Jiwa perang naga banjir hitam tidak dapat menahan dampak gelombang suara. Dengan ratapan, itu hancur. Kamu tidak bisa membunuhku. Master Lembah pertama berteriak dengan cemas. Beri saya alasan. Iblis batin melambaikan tangannya dan gelombang suara menghilang. Master Lembah pertama menunjuk ke arah kerumunan di sekelilingnya dan berkata, kamu datang ke sini untuk mereka dan mereka semua dikendalikan oleh teknik jiwa darah. Jika kamu berani membunuhku, aku akan menghancurkan kekuatan garis keturunan mereka. Terus. Iblis batin tersenyum main-main. Master Lembah pertama berkata dengan muram, menghancurkan kekuatan garis keturunan mereka akan menyebabkan mereka kehilangan nyawa saat itu juga. Paling-paling, mereka akan kehilangan budidaya dan menjadi cacat. Haha. Iblis batin tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Master Lembah pertama memandangnya dengan murung. Aku menertawakan kenaifanmu. Apa hubungan hidup dan mati mereka denganku? Yang kuinginkan adalah membuat guru kerajaan menderita dan menjadi gila. Iblis batin tersenyum dingin. Naga ilahi emas ungu di langit mengeluarkan raungan naga lainnya. Gelombang suara meluncur dan mengalir deras. Jadi, ini untuk membalas dendam pada guru istana. Hati guru lembah pertama bergetar. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di kehampaan dan berkata, Jangan bunuh aku. Aku bisa membantumu. Iblis batin berkata, Kamu dikendalikan oleh teknik jiwa darah. Bagaimana kamu bisa membantuku? Kamu kuat. Kamu pasti punya cara untuk menghilangkan teknik jiwa darah. Meskipun aku telah melakukan banyak hal jahat, aku masih seorang kaisar tempur bintang sembilan. Aku mengenal guru istana dengan sangat baik dan aku tahu apa yang dia rencanakan. Jadi, aku pasti bisa membantumu. Master lembah pertama buru-buru berkata dengan tatapan memohon di matanya. Saya sangat mengenalnya. Hati iblis batin tergerak dan bertanya, Kamu benar-benar tahu apa yang dia rencanakan. Master lembah pertama mengangguk. 1237. Mata iblis batin berkedip-kedip. Master lembah merasa gelisah. Iblis batin tidak dapat mengambil keputusan, Dan diam-diam bertanya, Dewa, bagaimana menurutmu? Jaga dia. Dunia batin terdiam sesaat, Dan suara kinve yang terdengar. Oke. Iblis batin menjawab, Memandang ke arah guru lembah, Dan berkata dengan ringan, Kamu ingin mengikutiku. Tentu, Hancurkan dulu kultifasi anda sendiri. Hancurkan kultifasimu sendiri. Mata sang guru lembah bergetar. Bagaimana jika dia menghancurkan kultifasinya sendiri dan pihak lain mengingkari kata-katanya? Saat itu, Dia akan menjadi ikan di talenan, Karena belas kasihan orang lain. Apakah kamu punya pilihan? Iblis batin mencibir. Master lembah berjuang sejenak, Lalu tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan perut bagian bawahnya, Disertai seteguk darah, Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Aku akan meninggalkan lautan sampah, Apakah sekarang baik-baik saja? Dia melihat ke arah Iblis batin dan berkata. Iblis batin tersenyum dingin, Naik dan mengambil taskiankun milik Tuan Lembah, Lalu mengirim Tuan Lembah ke kastil. Langsung. Iblis batin memandang kerumunan di sekitar dan berteriak, Guru kerajaan akan segera datang, Kalian semua segera kembali ke desa, Bawa orang-orang di desa dan temukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Apakah guru kerajaan itu sangat kuat? Seseorang bertanya. Tentu saja dia sangat kuat, dia dewa. Iblis batin tidak mau membuang waktu dan langsung menyatakan keseriusan masalahnya. Tuhan. Hati semua orang bergetar. Mengenai teknik jiwa darah, Kamu tidak perlu khawatir, Master Lembah telah ditundukkan, Dia tidak akan menyakitimu lagi. Pergi sekarang. Setan batin berteriak. Terima kasih, adik kecil. Semua orang memandang Kinfei Yang dengan rasa terima kasih, Lalu berbalik dan bergegas menuju pintu keluar. Iblis batin melirik ke arah bango abadi di tengah kerumunan, Dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Dia mengalahkan serigala bermata putih dan mengejar Master Lembah kedua. Keluar. Selusin kaisar tempur bintang sembilan berkumpul dan melihat kehampaan di kejauhan, Mata mereka penuh kecurigaan. Aura pembunuh yang mengerikan, Siapa yang bertarung dengan Tuhan Lembah? Mungkinkah itu Kinfei Yang? Kinfei Yang itu hanyalah kaisar tempur bintang satu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Master Lembah dan yang lainnya? Karena jarak mereka terlalu jauh, Mereka hanya bisa merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Mereka tidak bisa melihat medan perang dengan mata kepala sendiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, Diiringi dengan suara udara yang terkoyak, Sosok-sosok melintas seperti kilat. Bagaimana situasinya? Melihat kerumunan besar itu, Kaisar tempur bintang sembilan bahkan lebih bingung. Semuanya, Master Lembah Agung telah ditundukkan oleh Kinfei Yang. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Seorang lelaki tua berpakaian hitam di depan meraung ketika dia melihat selusin kaisar tempur bintang sembilan. Apa? Master Grand Valley telah ditundukkan. Selusin orang tercengang. Mereka adalah kaisar tempur bintang sembilan dan mereka mengetahui kekuatan Grand Valley Master lebih baik daripada siapapun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan tanpa batasan teknik roh darah, Mereka bukanlah tandingan Master Grand Valley. Bagaimana mereka bisa ditundukkan hanya oleh kaisar tempur bintang satu? Suara mendesing. Orang tua berpakaian hitam itu juga seorang kaisar tempur bintang delapan. Dia mendarat di depan selusin kaisar tempur bintang sembilan dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tahu kamu tidak bisa mempercayainya, tapi inilah kenyataannya. Cepatlah. Itu kebenaran. Sekitar selusin orang terkejut. Seorang wanita tua bertanya, bagaimana dengan guru lembah kedua? Qin Fei Yang mengejarnya. Qin Fei Yang juga berkata bahwa Grand Master akan segera datang. Dia meminta kami segera kembali ke desa dan mencari tempat untuk bersembunyi bersama penduduk desa. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia benar-benar telah ditundukkan. Selusin orang masih tidak percaya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu benar sekali. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Yang lain menganggupkan kepala. Haha. Selusin kaisar tempur bintang sembilan saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka senang dan bersemangat. Mereka akhirnya lolos dari cengkeraman iblis dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ayo cepat pergi. Grand Master adalah makhluk ilahi. Akan sangat terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Tuan Shen mau tidak mau mendesak mereka. Ayo pergi. Selusin kaisar tempur bintang sembilan melambaikan tangan mereka dan segera berbalik dan bergegas menuruni tangga batu keluar lembah es. Kembali ke guru lembah kedua. Saat ini. Dia bersembunyi di sebuah gua yang ditinggalkan dengan gambar kristal di tangannya. Dia seperti semut di wajan panas saat dia berjalan mondar-mandir dengan cemas. Berdengung. Akhirnya. Kristal gambar bersinar terang dan gambar seorang lelaki tua berambut putih muncul. Siapa lagi selain Grand Master? Apa yang salah? Sang Grand Master memandang ke arah Master Lembah kedua sambil tersenyum dan bertanya. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Teriak guru lembah kedua. Hmm. Sang Grand Master mengangkat alisnya. Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terlalu menakutkan. Kultivasinya tiba-tiba menjadi kaisar tempur bintang delapan. Master lembah besar mungkin dibunuh olehnya. Teriak guru lembah kedua dan wajahnya penuh ketakutan. Apa? Ekspresi Grand Master berubah dan dia berkata dengan marah. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak membalasku. Saya sudah menunggu lama sekali. Guru lembah kedua merasa bersalah. Brengsek. Sang Grand Master sangat marah. Betul. Dia sudah lama menunggu. Kenapa baru dibalas sekarang? Mungkinkah Suge Ming Yang berada pada saat kritis dalam terobosannya? Suara mengejek terdengar. Kemudian, Iblis Batin dan Raja Serigala masuk ke dalam gua satu demi satu. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Master lembah kedua memandang pria dan Serigala itu dengan ketakutan. Iblis Batin tidak mempedulikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Grand Master. Dia tertawa dan berkata, Untuk melindungi Suge Ming Yang, kamu bahkan tidak peduli dengan bawahanmu di sini. Aku sangat penasaran. Apa hubunganmu dengannya? Qin Fei Yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suge Ming Yang tiba-tiba muncul di samping Grand Master. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Ayo, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu seseorang yang kalah dariku. Tidak buruk, kamu sudah menerobos. Namun, sebaiknya kamu tidak sombong di hadapanku. Jika dulu aku bisa membuatmu berlutut, aku juga bisa melakukan hal yang sama sekarang. Iblis Batin mengeluarkan suara aneh dan mengejek. Aura Suge Ming Yang memiliki jejak aura Kaisar. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah berhasil menerobos dan menjadi Kaisar Tempur Bintang Satu. Mendengar kata-kata Iblis Batin, wajah Suge Ming Yang sangat muram. Pertarungan di Istana Langit Cerah itu adalah noda terbesar dalam hidupnya. Karena itu, ia menjadi bahan lelucon di kota Kekaisaran. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang membicarakannya di belakang. Seseorang harus mengetahuinya. Dia pernah menjadi penjahat nomor satu di kota Kekaisaran. Baginya, itu hanyalah penyiksaan. Itu membuatnya berharap dia mati. Selama bertahun-tahun, dia berusaha keras untuk melupakannya. Namun, dia tidak bisa menghilangkannya. Itu seperti mimpi buruk yang menghantuinya. Jadi, dia membenci Kin Feiyang. Dia sangat membenci Kin Feiyang. Karena saat Kin Feiyang lahir, dia mencabut gelar penjahat nomor satu. Kemudian, dia membunuh saudaranya sendiri, pangeran pertama. Belakangan, dia menyebabkan reputasinya hancur. Adapun Kin Feiyang, yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabiknya dan membakar tulangnya menjadi abu. Iblis batin tersenyum main-main. Melihat Su Gei Ming Yang, dia melanjutkan, sebenarnya, ini sangat sulit bagimu. Bakatmu jelas tidak begitu bagus, tetapi kamu masih ingin melampauiku. Jika Anda tidak memiliki pil potensial, siapakah Anda? Su Gei Ming Yang meraung. Kenapa terdengar lucu sekali yang keluar dari mulutmu? Tidakkah kamu mengerti bahwa keberuntungan dan peluang juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang? Jangan bicara tentang aku. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya meminum pil darah iblis sekarang, kan? Tapi apa hasilnya? Saat ini, aku bahkan bisa membunuh kaisar tempur bintang 9 jika aku mau. Tapi saat ini, kamu hanya bisa mendominasi kaisar tempur bintang 1. Inilah kesenjangan di antara kita. Oleh karena itu, seseorang harus mengetahui batasan dirinya sendiri. Jika tidak, ia akan menjadi lelucon di mata dunia. Iblis batin tersenyum tipis, wajahnya penuh penghinaan. Wajah Suge Mingyang suram seperti air. Tangannya terkepal erat, mengeluarkan suara pecah. Kata-kata ini bisa dikatakan telah merendahkan dirinya hingga menjadi tidak berguna. Pengajar istana menoleh untuk melihat Suge Mingyang dan berkata dengan suara rendah, jangan tertipu olehnya. Dia dengan sengaja menghancurkan kepercayaan diri Anda. Dengan bakat dan kemampuan Anda, selama Anda menjaga sikap yang baik, Anda akan melakukannya melampaui dia cepat atau lambat. Suge Mingyang menganggup dan menghela napas panjang. Guru Kekaisaran menoleh untuk melihat Kin Veyang dan berkata, jika Anda memiliki kemampuan, tetaplah di sana dan jangan pergi. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang. Jangan bunuh aku. Tuan Lembah Kedua panik. Dia melambaikan tangannya dan memohon belas kasihan saat dia mundur ke sudut. Iblis batin terkekeh. Dengan senyuman haus darah, dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Secepatnya. Master Lembah Kedua mundur ke dinding batu. Tidak ada jalan keluar. Celepuk. Dia berlutut di tanah dengan panik dan memohon, saya terpaksa melakukan hal-hal ini demi guru kerajaan. Saya mohon, tolong biarkan saya hidup. Iblis batin tertawa, saat Anda menyempurnakan pil darah iblis, pernahkah Anda berpikir untuk melepaskannya? Saya salah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah memurnikan pil darah iblis lagi. Guru Lembah Kedua terus bersujud. Peng-peng, kulit keningnya pecah. Iblis batin terkekeh, apakah kamu menyesalinya? Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jangan melangkah terlalu jauh. Master Lembah Kedua meraung, kakinya menendang keras dan seperti anak panah yang tajam, dia menerkam ke arah Raja Serigala. Iblis batin terkekeh, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala guru Lembah Kedua. Kepala Tuhan Lembah Kedua meledak dan darah muncrat seperti anak panah. Dengan keras, Master Lembah Kedua tergeletak di tanah. Dia memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Saya mohon padamu. Aku tahu aku salah. Tolong kasihanilah dan kasihanilah aku. Aku bisa menjadi sapi atau kudamu. Aku juga tahu tentang rencana guru kerajaan. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Dia berteriak cemas, wajahnya penuh keputus asaan. Para Iblis batin tertawa, maaf, Ketua Lembah Kepala akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa? Kau tidak membunuh Ketua Kepala Lembah? Mata Tuhan Lembah Kedua bergetar. Ya. Iblis batin mengangguk. Berengsek. Jika aku tahu, aku tidak akan melarikan diri. Master Lembah Kedua dipenuhi dengan penyesalan. Dia pikir dia bisa selamat jika melarikan diri. Namun dia tidak menyangka bahwa Kepala Lembah Kepala yang tidak melarikan diri akan selamat. Saat ini, dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Karena pada saat itu, Kepala Lembah Guru memintanya untuk menahan Kinfei Yang. Jika dia mendengarkan Guru Kepala Lembah, dialah yang akan selamat. Namun dia telah memberikan kesempatan hidup ini kepada Kepala Lembah. Aku sangat bodoh. Master Lembah Kedua meraung dengan enggan. Kau benar-benar bodoh. Kalau tidak, Kepala Lembah pasti sudah mati sekarang. Iblis batin tertawa mengejek. Dia melambaikan tangannya dan Chang Sue muncul. Puff. Dalam sekejap, Kepala Guru Lembah Kedua langsung terjatuh ke tanah. Darah muncrat dari luka seukuran mangkuk di lehernya. Orang sepertimu pantas mati. 1238. Setelah meninggalkan gua, Iblis batin berdiri tinggi di langit, memandang ke pegunungan di sekitarnya, dan terbang menuju pintu keluar. Sepanjang jalan, selain binatang buas, mereka tidak bertemu siapapun. Ledakan. Tiba-tiba, Iblis batin melepaskan aura kaisar, menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Darah berkumpul di sungai dan mengalir ke gelabelannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wolf King memandangnya dengan heran. Jangan ikut campur dalam urusanku. Pergilah ke kastil dan tinggi dewa di sana. Iblis batin meliriknya dengan dingin dan mengirimkannya ke kastil. Tidak manusiawi. Raja serigala mengutup dengan marah. Ketika ia membutuhkan bantuannya, mudah untuk mengatakan apapun. Begitu membantu, ia langsung berubah menjadi permusuhan. Ledakan. Sesaat kemudian, aura Iblis batin tiba-tiba melonjak hingga menjadi kaisar tempur bintang sembilan. Aura pembunuh masih melekat di sekujur tubuhnya, seperti dewa kematian. Formula pembunuhan bisa ditumpangkan pada sebuah alam. Lalu, bisakah sekarang ditumpangkan ke alam dewa perang? Iblis batin bergumam dan matanya berkedip-kedip dengan darah. Budidaya saat ini adalah kaisar tempur bintang satu. Jika sama seperti sebelumnya, formula pembunuhan dapat ditumpangkan oleh suatu alam, maka budidayanya dapat langsung menerobos ke alam dewa perang. Jika itu benar-benar mungkin, maka akan mudah untuk membunuh guru kerajaan. Formula pembunuh telah diaktifkan sepenuhnya. Iblis batin dengan gila-gilaan menyerap darah. Formula pembunuh di antara alisnya bersinar dengan cahaya berdarah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Semua binatang di dunia bawah tanah merasakan niat membunuh ini. Mereka merangkak di tanah, gemetar, dan mata tajam mereka dipenuhi ketakutan. Segera. Budidayanya telah ditumpangkan ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan, dan dia hanya selangkah lagi dari alam dewa palsu. Namun langkah ini seperti jurang yang tidak dapat diatasi, dan dia tidak dapat menerobosnya. Tidak bisakah? Tapi itu tidak masuk akal. Formula pembunuhan adalah seni dewa, dan ini bukan seni dewa tingkat rendah. Ia seharusnya mampu melakukannya. Iblis batin mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia tersenyum pahit. Sebuah seni dewa membutuhkan kekuatan dewa untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan sekarang, yang mengalir di tubuhnya adalah Betelki. Mustahil untuk melampaui alam dewa perang hanya dengan ki pertempuran. Dengan kata lain, sebelum memadatkan kekuatan suci, alam kaisar tempur bintang sembilan puncak dari seni karakter bunuh sudah mencapai batasnya. Puncak alam kaisar perang bintang sembilan. Setan batin bergumam. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk, matanya berkedip karena sedikit kegilaan. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Dia berubah menjadi pelangi ilahi, melesat melintasi langit seperti sambaran petir, dan menghilang kecakrawala. Orang-orang di dunia bawah tanah telah melarikan diri. Orang-orang yang menjaga di luar ngarai es sudah melarikan diri bersama orang lain karena mereka juga berasal dari desa. Pada saat ini, lembah es telah menjadi sunyi senyap. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih turun dari langit dan mendarat di atas lembah es. Itu adalah guru kerajaan. Memindai lembah es yang kosong, pengajar kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ekspresinya sangat jelek. Dia diam-diam berjalan melewati ruang hampa. Beberapa saat kemudian, dia tiba di udara di atas pintu masuk. Melihat pintu masuknya terbuka lebar, perasaan tidak enak muncul di hatinya. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke pintu masuk. Tidak lama setelah Grandmaster masuk, iblis batin muncul begitu saja. Kehendak ilahi Grandmaster dapat menemukan kastil kuno itu. Oleh karena itu, agar tidak ditemukan oleh kehendak ilahi Grandmaster, dia segera meninggalkan lembah es setelah keluar dari dunia bawah tanah dan bersembunyi di pegunungan di luar. Dan ketika dia melihat Grandmaster memasuki lembah es, dia mengikutinya lagi. Saat ini, dia berdiri di udara di atas pintu masuk dan melihat ke bawah ke pintu masuk di bawah. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Bajingan kecil terkutuk, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak lama kemudian, raungan marah Grandmaster terdengar dari pintu masuk. Heh! Iblis batin menyeringai, mengangkat tangannya, dan menunjuk ke langit. Di langit, angin dan awan melonjak, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Sinar cahaya ilahi ungu emas jatuh, menerangi segala arah. Ledakan! Di saat berikutnya, diiringi dengan suara keras yang mengguncang langit, sebuah patung muncul di langit, bermekaran dengan cahaya ilahi yang terang. Itu benar! Ini adalah jurus ketiga seni naga ilahi, supremasi 9 dan 5. Aura Grandmaster juga dengan cepat mendekati pintu masuk. Jelas sekali bahwa dia juga merasakan aura seni naga ilahi. Saya ingin melihat seberapa besar perbedaan di antara kita sekarang. Setan Batin bergumam. Itu benar! Dia tinggal di sini semata-mata untuk menguji perbedaan antara Kaisar Tempur Bintang 9 dan Dewa Palsu. Tentu saja! Jika ada kesempatan untuk membunuh Grandmaster, itu yang terbaik. Akhirnya, Grandmaster bergegas keluar dari pintu masuk. Membunuh! Iblis Batin segera berteriak. Patung itu segera mengangkat pedang patah di tangannya dan menebas ke arah Grandmaster. Tepian yang menakutkan itu menghancurkan bumi. Sang Grandmaster terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kinfei Yang dan patung itu. Matanya tiba-tiba dipenuhi niat membunuh. Kamu sebenarnya berani tinggal di sini. Dia mengagumi keberanian Kinfei Yang dari lubuk hatinya. Tapi di waktu yang sama, keinginannya untuk membunuh Kinfei Yang sangat kuat. Ledakan Sosoknya bergetar ketika kekuatan hebat dari alam dewa palsu meledak dari tubuhnya seperti air pasang. Dentang Ledakan Dalam sekejap Pedang patah dan kekuatan dewa palsu berbenturan di udara. Gelombang udara destruktif segera muncul entah dari mana dan melonjak ke segala arah. Lembah es runtuh dalam sekejap Iblis Batin memuntahkan darah naga ungu emas saat dia mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun teknik dewa naga gaya ketiga tidak dapat mengalahkan Grandmaster, setidaknya itu dapat menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Namun, hasilnya jauh melebihi ekspektasinya. Pedang patah dan patung itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan dewa palsu Grandmaster. Belum lagi menyebabkan kerusakan pada Grandmaster, bahkan sehelai rambutnya pun tidak terluka. Seseorang harus mengetahuinya. Sang Grandmaster belum menggunakan teknik ilahi miliknya, namun ia telah menghancurkan teknik ilahi miliknya dengan mudah. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apakah perbedaan antara dewa palsu dan kaisar tempur bintang sembilan begitu besar? Semut belaka berani menantang dewa palsu. Kamu benar-benar berani. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa konyolnya dirimu. Grandmaster tersenyum menghina. Dia mengambil langkah maju dan mendarat di depan iblis batin. Sangat cepat. Murid iblis batin berkontraksi. Kecepatan Grandmaster saat ini kurang dari sepersepuluh langkah pantomnya. Meskipun hanya ada satu langkah antara kaisar tempur bintang sembilan dan dewa palsu, ada perbedaan besar antara indera mereka. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Pengajar kekaisaran tersenyum sinis dan menamparkan kepala iblis batin. Ekspresi iblis batin berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia memasuki kastil kuno dan mengusirnya tanpa menoleh ke belakang. Bahkan jika kamu bersembunyi di kastil kuno, itu tidak akan membantu. Grandmaster sangat marah. Pikiran ilahi muncul dan meliputi segala arah. Dia langsung menangkap lintasan kastil kuno. Bagaimana dengan saya? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Suara mendesing. Sebelum suara itu menghilang, seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul di kehampaan di atas. Itu kamu. Ekspresi tuan besar berubah. Ya, ini aku. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Gumpalan pemikiran ilahi keluar dari atas kepalanya. Ia membawa kekuatan suci yang mengerikan dan menyerang Grandmaster. Berengsek. Wajah Grandmaster menjadi gelap. Dia segera mundur dan kemudian melambaikan tangannya. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Retakan. Ledakan. Saat berikutnya. Tanah retak dan sebuah menara batu keluar dari tanah. Menara batu itu tingginya ribuan kaki. Saat itu gelap dan kumuh. Itu memancarkan aura kuno yang kuat. Apakah ini dunia bawah tanah? Di kastil kuno. Iblis batin melihat ke menara batu digambar. Matanya penuh kejutan. Pada saat yang sama. Pria parubaya itu menatap menara batu. Matanya penuh keserakahan. Dia berkata, Saya ingin benda ilahi luar angkasa ini. Segera setelah dia selesai berbicara. Gumpalan pemikiran ilahi yang menyerang Grandmaster segera berputar di udara dan menerkam menara batu. Kamu tidak memiliki kemampuan ini. Teriak sang Grandmaster. Sinar cahaya ilahi keluar dari tubuhnya. Itu adalah Liontin Gyok seukuran telapak tangan. Itu bersinar dengan cahaya ilahi yang mempesona. Iblis batin telah melihat Liontin Gyok ini sebelumnya. Itu adalah Liontin Gyok yang muncul saat dia bertarung dengan Renduk Sing di Pegunungan Naga Ajaib. Membangkitkan. Sang Grandmaster meraung. Kekuatan Dewa Palsu mengalir ke dalam Liontin Gyok. Aura ilahi yang perkasa segera keluar dari Liontin Gyok. Kemudian, Liontin Gyok itu meledak ke arah gumpalan pemikiran ilahi. Ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Aura ilahi yang menakutkan mengalir ke segala arah. Tanah dalam jarak seribu mil langsung rata dengan tanah. Aku sangat iri. Iblis batin melihat kedua orang digambar dengan ekspresi kerinduan. Jika dia juga memiliki budidaya Dewa Palsu, seorang Grandmaster belaka tidak akan berarti apa-apa baginya. Meskipun dia berada di tengah medan perang, dia berada di dalam Kastil Kuno. Dengan perlindungan Kastil Kuno, dia tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Saat mereka berdua bertarung, menara kuno itu dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di antara alis Grandmaster. Berengsek. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayarnya cepat atau lambat. Grandmaster memelototi pria parubaya di depannya. Kemudian, dia berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Kata, kamu, secara alami termasuk Kinfei Yang. Pria parubaya mengejarnya. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti dan menoleh untuk melihat kehampaan di mana Kastil Kuno itu berada. Suara mendesing. Iblis batin muncul di kehampaan. Dia memandang pria parubaya itu dan mencibir. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Kata pria parubaya itu. Apakah begitu? Tetapi sekarang, ada masalah yang membuat saya sangat bingung. Haruskah aku memanggilmu Mutianyang atau Paman Ren? Iblis batin tertawa. Ya. Orang ini adalah Ren Duksing. Ren Duksing tertawa. Aku sangat senang mendengar kamu memanggilku Paman. He he. Iblis batin tersenyum dan berkata, jangan bilang padaku bahwa kamu ada di sini secara kebetulan. Bagaimana menurutmu? Ren Duksing bertanya. Tanpa menunggu jawaban Iblis batin, dia terbang ke arah utara. Hem. Iblis batin mengangkat alisnya. Bukankah arah yang dituju Ren Duksing adalah ke arah desa itu? Kemana kamu pergi? Mata Iblis batin bersinar. Dia segera mengejarnya dan bertanya. Desa itu. Kata Ren Duksing. Kamu tahu. Iblis batin tercengang. Ren Duksing berkata, saya menemukan desa itu sebelum Anda. Tentu saja saya tahu. Tidak. Harus dikatakan bahwa Lu Singchen menemukannya sebelum Anda. Lu Singchen menemukannya sebelum aku. 1239. Sebelum Iblis batin selesai berbicara, Qin Fei yang meninggalkan dunia batin dan muncul di samping mereka. Melihat Qin Fei yang lainnya muncul, Ren Duksing tidak terkejut sama sekali. Dia melihat tubuh asli Qin Fei yang dan berkata, kamu bahkan bisa mengendalikan Iblis batin, luar biasa. Kamu tahu. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ren Duksing berkata, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Qin Fei yang menatapnya dengan dingin dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa Lu Singchen tahu tentang desa itu sebelum kita. Ren Duksing mengangguk. Qin Fei yang berkata, jadi, semua ini adalah rencana Lu Singchen. Ya. Di permukaan, dia memintamu untuk pergi ke Laut Reinkarnasi, tetapi kenyataannya, dia memintamu pergi ke desa dan menghancurkan kekuatan yang dikembangkan oleh Guru Kekaisaran. Kata Ren Duksing. Jadi begitu. Iblis batin tercerahkan dan mencibir, itu berarti kamu berada di sini untuk pagoda kuno itu. Ren Duksing terdiam. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, tapi apa hasilnya? Bukankah semuanya sia-sia? Iblis batin memandangnya dengan jijik. Jika bukan karena aku menghabiskan banyak indra ilahiku di pegunungan naga ajaib, menara kuno itu akan ada di tanganku sekarang. Ren Duksing menatap mereka berdua dengan marah. Qin Fei Yang dan iblis batin saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Huh. Ren Duksing mendengus melalui hidungnya dan terus terbang kembali ke desa. Hati-hati, dia pasti punya tujuan pergi ke desa. Qin Fei Yang diam-diam memperingatkan iblis batinnya dan kembali ke dunia batin. Iblis batin melihat punggung Ren Duksing dengan mata berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia mengeluarkan portal dan masuk. Hmm. Merasakan aura iblis batin telah menghilang, Ren Duksing segera menoleh untuk melihat. Alisnya sedikit berkerut, lalu dia juga membuka portal teleportasi dan masuk. Desir. Di atas desa, iblis batin dan Ren Duksing muncul satu demi satu. Namun, tidak ada satu orang pun di desa besar itu. Di mana dia? Ren Duksing melirik ke desa, lalu menoleh ke iblis batin dan bertanya. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya juga bertanya-tanya mengapa mereka semua pergi. Ren Duksing berkata, jangan berpura-pura bodoh. Hilangnya mereka pasti ada hubungannya denganmu. Iblis batin berkata, dilihat dari nada bicaramu, apakah kamu datang ke desa untuk mengunjungi penduduk desa itu? Bagaimana segerombolan semut bisa masuk ke mataku? Ren Duksing menghina. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Iblis batin penasaran. Ren Duksing menunduk dan melihat kuburan leluhur di tengah desa. Melihat ini. Jantung iblis batin berdetak kencang. Mungkinkah Ren Duksing ini juga mengembangkan minat pada kuburan leluhur? Suara mendesing. Tiba-tiba, Ren Duksing berubah menjadi aliran cahaya dan menukik menuju kuburan leluhur. Iblis batin buru-buru mengejarnya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di kuburan leluhur. Mereka tidak bisa membiarkan Ren Duksing melakukan apa yang diinginkannya. Suara mendesing. Keduanya mendarat di depan makam leluhur hampir bersamaan. Ren Duksing melihat nama di batu nisan dan matanya berkedip. Iblis batin menatapnya dengan penuh perhatian. Hem. Tapi tiba-tiba, Ren Duksing mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di kejauhan. Matanya bersinar. Sebelum iblis batin bereaksi, dia menangkap iblis batin dan bergegas ke rumah terdekat dan berdiri di depan jendela. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata iblis batin dengan marah. Set. Ren Duksing memberi isyarat untuk tetap diam. Pada saat yang sama, gumpalan kesadaran ilahi muncul dan membentuk perisai, membungkus keduanya di dalam. Apa ini? Iblis batin mengangkat alisnya. Ren Duksing berkata secara telepati, perisai ini dapat menghalangi deteksi kesadaran ilahi. Iblis batin memandang perisai itu dengan heran dan mengikuti pandangan Ren Duksing. Segera. Sosok putih datang dari kehampaan di kejauhan seperti kilat. Dia benar-benar datang. Murid iblis batin menyusut. Itu adalah pengajar negara. Jangan bersuara. Ren Duksing berkata diam-diam, menahan auranya secara ekstrim. Iblis batin juga dengan cepat menahan aura pembunuh mereka. Suara mendesing. Setelah beberapa nafas, pembimbing negara mendarat di langit di atas desa dan memandang ke desa yang kosong. Dia mengangkat alisnya sedikit. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Kesadaran ilahi muncul dan langsung menyelimuti seluruh desa. Jejak permusuhan melintas di mata pengajar negara dan kemudian dia juga mendarat di depan makam leluhur. Apa yang ingin dia lakukan? Iblis batin diam-diam terkejut. Apakah dia tahu apa yang ada di dalam kubur? Ren Duksing bertanya secara telepati. Apa yang ada di dalam itu? Iblis batin bingung. Aku juga tidak yakin. Meskipun Lu Xingchen pernah kesini sebelumnya, ini pertama kalinya aku kesini. Menurut Lu Xingchen, ada segel di kuburan. Dan segel ini dipasang oleh pengajar negara. Ren Duksing berkata diam-diam. Segel. Mata iblis batin menyipit dan berkata diam-diam, lalu mengapa Lu Xingchen tidak membuka segel di sini? Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa melakukannya. Dia tidak ingin membuat musuh waspada. Karena begitu segelnya dibuka, pengajar negara akan segera mengetahuinya. Ren Duksing berkata secara telepati. Iblis batin berkata dalam kesadarannya, jadi itu sebabnya kamu datang ke desa. Memeriksa barang-barang di kuburan hanyalah salah satu alasannya. Tujuan utamaku adalah menyergap di sini dan merebut pagoda kuno. Ren Duksing tidak menyembunyikan apapun. Apakah pagoda kuno itu penting? Mengapa Anda bersikeras untuk mendapatkannya? Iblis batin ragu-ragu. Ini sangat penting. Karena pemilik asli pagoda kuno itu adalah aku. Mata Ren Duksing berkilat dingin. Apa? Iblis batin terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Saat itu, setelah aku disegel oleh leluhurmu, pagoda kuno ini ditinggalkan di dunia manusia. Tapi aku tidak menyangka akan jatuh ke tangan pengajar negara. Dan aku tidak menyangka dia akan melakukan hal jahat seperti itu terhadap pagoda kuno itu. Ren Duksing mendengus dingin. Jahat. Iblis batin sedikit terkejut dan berkata diam-diam, apakah kamu berbicara tentang dia menyempurnakan pil darah iblis dan diam-diam mengembangkan kekuatannya? Itu benar. Ren Duksing mengangguk. Anda lucu. Apa bedanya raja kejam sepertimu dan dia? Iblis batin mencibir. Dalam hal kejahatan, pengajar negara mungkin kurang dari 1% dari orang ini. Ren Duksing mendengus dingin dan berkata, saya telah melakukan banyak kejahatan, tetapi saya juga memiliki keuntungan. Saya tidak akan pernah menyentuh pil darah iblis. Para iblis batin tertawa dan berkata, ada pertanyaan yang tidak bisa kupahami. Karena pagoda kuno adalah benda suci spasial, mengapa pengajar negara tidak membawanya? Karena dia takut ketahuan. Lagi pula, dia bukan satu-satunya dewa palsu di kota kekaisaran. Kata Ren Duksing. Jadi begitu, iblis batin mengangguk. Dewa palsu sudah bisa menangkap benda suci spasial. Dan memang ada banyak dewa palsu di kota kekaisaran, terutama Pak Tuwakin. Dia sudah lama curiga terhadap pengajar negara. Jika pengajar negara membawa pagoda kuno itu bersamanya, dia mungkin akan benar-benar ditemukan setelah sekian lama. Ren Duksing melihat ke belakang pengajar negara, dan matanya bersinar. Dia berkata melalui telepati, Kinfei Yang, bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana? Iblis batin terkejut dan bertanya secara diam-diam. Ren Duksing berkata, Bantu aku mendapatkan pagoda kuno itu, dan barang-barang di makam itu akan menjadi milikmu. Iblis batin tertawa dan berkata, Kamu menganggapku terlalu tinggi. Dengan kekuatanku, apa yang bisa aku bantu? Aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku melawan pengajar negara. Aku hanya ingin kamu membawaku dan mendekatinya tanpa dia sadari. Selama aku dekat dengannya, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Ren Duksing berkata secara telepati. Maaf, tidak ada yang bisa kulakukan. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Anda. Ren Duksing memandangnya dengan marah dan berkata, Apakah kamu tidak memiliki teknik yang dapat membuat kamu tidak terlihat? Siapa yang memberitahumu hal itu? Iblis batin mengerutkan kening. Mungkin. Dia tidak akan berbohong padaku. Ren Duksing berkata dengan suara yang dalam. Iblis batin berkata, Saya memiliki teknik yang dapat membuat saya tidak terlihat, tetapi teknik ini hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Saya sudah mengaktifkannya hari ini. Kalimat ini tidak berbohong kepada Ren Duksing. Ketika dia membunuh Master Lembah, dia mengaktifkan teknik penyembunyian. Tapi Ren Duksing mungkin tidak mempercayainya. Benar-benar. Dia memandang Iblis batin dengan ragu. Percaya atau tidak? Iblis batin tidak repot-repot memperhatikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pengajar negara melalui jendela. Ren Duksing memandang Iblis batin dan mengerutkan kening. Ledakan. Tiba-tiba. Pengajar negara, yang berdiri di depan batu nisan, melambaikan tangannya, dan makam itu tiba-tiba runtuh. Dan dengan runtuhnya makam tersebut, sebatang pohon kecil setinggi setengah meter muncul di hadapan Iblis batin. Pohon kecil itu seluruhnya berwarna hitam, dengan tiga cabang ramping. Setiap daun didahan memancarkan cahaya hitam kabur. Ini. Iblis batin tercengang. Mereka tidak menyangka ada pohon kecil di dalam makam tersebut. Dan di atas tiga cabang pohon kecil itu, ada tiga buah berwarna hitam. Itu adalah. Mendengar ini, Ren Duksing mengangkat kepalanya dan menoleh. Matanya langsung bersinar hijau. Apa itu? Kata Iblis batin diam-diam. Ren Duksing berkata, jika kamu berjanji untuk membantuku, aku akan memberitahumu. Iblis batin berkata dengan marah, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mengaktifkan teknik penyembunyian hari ini. Aku memikirkan sebuah rencana. Kamu kirim aku ke kastil dulu, lalu kamu akan menjadi umpan untuk mendekati pengajar negara, dan aku akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Kata Ren Duksing. Apakah menurutmu itu mungkin? Iblis batin mencibir. Mantra alkimia dan formula ilahi enam kata ada di dalam kastil. Bagaimana dia bisa membiarkan Ren Duksing pergi ke sana? Baiklah, aku akan memberitahumu dulu, pohon kecil itu disebut pohon keberuntungan. Pohon keberuntungan akan memancarkan kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan ini tersebar luas, tetapi tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Sebaliknya, dapat membawa manfaat besar bagi manusia. Karena kekuatan ini secara perlahan dapat mengubah fisik seseorang. Singkatnya, ini bisa membuat seseorang terlahir kembali, dari sampah menjadi jenius. Ren Duksing diam-diam berkata, Apa? Iblis batin tercengang. Sebenarnya ada hal yang keterlaluan di dunia ini. Ren Duksing berkata lagi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pohon keberuntungan ini lebih berharga daripada artefak ilahi, dan buah yang dihasilkannya juga sangat berguna. Tadinya saya heran kenapa masyarakat di desa ini punya bakat dan potensi yang begitu bagus. Ternyata karena pohon keberuntungan ini. Kata Iblis batin. Kesempatan tidak akan datang lagi. Cepat ambil keputusan. Desak Ren Duksing. Tapi ada juga sedikit keserakahan di matanya. Iblis batin bertanya, Apa gunanya buahnya? Kamu akan mengetahuinya ketika kamu membuka halaman berikutnya dari mantra alkimia. Kata Ren Duksing. Halaman selanjutnya dari mantra alkimia. Setan batin bergumam. Fei Yang, Paman Yuan punya cara agar kamu bisa memetik manfaatnya. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di benak Iblis batin. Paman Yuan. Iblis batin dan Qin Fei Yang mendengar suara ini dan semangat mereka tiba-tiba terangkat. Paman Yuan, Kamu di mana? Keduanya berteriak dalam hati. Jika tiba waktunya untuk muncul, Paman Yuan akan muncul. Sekarang dengarkan Paman Yuan, saat kamu melakukan ini. Suara Paman Yuan dengan jelas dikirim ke telinga Iblis batin dan Qin Fei Yang. Dipahami. Iblis batin diam-diam respons, dan cahaya berdarah melintas di matanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ren Duksing, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke kastil, tapi aku punya ide. Jejak kemarahan melintas di mata Ren Duksing, tapi dia segera menyembunyikannya dan diam-diam bertanya, Ada apa? Mata Iblis batin berkilat, dan berkata, Aku akan meminjamkanmu Chang Sui, dan dengan kemampuan Chang Sui, kamu pasti bisa dengan mudah mengalahkan pengajar negara. Ganti Sui. 1240. Meskipun Ren Duksing menyembunyikan keserakahannya dengan sangat baik, keserakahannya masih ditangkap oleh Iblis batin. Dia diam-diam mencibir dan berkata, Namun, saya punya syarat. Kondisi apa? Ren Duksing terkejut dan bertanya. Iblis batin berkata, Segel perbudakan. Apa? Ekspresi Ren Duksing berubah dan dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Saat keduanya sedang berbicara. Grand Preceptor melambaikan tangannya, dan perisa hitam muncul di sekitar pohon penciptaan. Itu adalah segelnya. Chang Sui adalah hal yang sangat penting, dan aku bisa memberikannya padamu. Apa lagi yang perlu kamu khawatirkan? Lagi pula, setelah aku mendapatkannya, kamu bisa mengembalikan Chang Sui kepadaku, dan aku akan segera melepas segel perbudakan. Kata Iblis batin. Ren Duksing memandang Iblis batin, ekspresinya tidak yakin. Retakan. Tiba-tiba. Dengan suara yang tajam, penghalang yang melindungi pohon penciptaan hancur. Energi yang tidak jelas segera melonjak ke segala arah. Inilah energi yang dipancarkan oleh pohon penciptaan. Hanya saja sudah disegel sebelumnya, jadi tidak terlihat jelas. Iblis batin berkata dengan acu tak acu, seperti yang Anda katakan, kesempatan tidak akan datang lagi. Cepat ambil keputusan. Dia sengaja menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Oke. Saya setuju. Tetapi jika kamu berani melakukan trik apapun, aku akan segera menghancurkan Chang Sui. Ren Duksing mengertakan gigi dan mengangguk. Oke. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan langsung mengembun. Lepaskan Divine Sense-mu, jangan melawan. Iblis batin melambaikan tangannya, dan segel perbudakan menyapu kepala Ren Duksing seperti kilat. Meskipun segel perbudakan akan menjadi bumerang ketika mengendalikan seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri, selama pihak lain tidak melawan dan bersedia menerima kendali tersebut, tidak ada risiko. Ren Duksing mengepalkan tangannya erat-erat, menahan rasa sakit. Dalam sekejap, meterai perbudakan telah selesai. Pada saat ini, pengajar kerajaan berjalan di depan pohon penciptaan dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Iblis batin segera mengeluarkan Chang Sui dan melemparkannya ke Ren Duksing. Ren Duksing juga langsung menghapus kontrak darah di Chang Sui, lalu meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada segel di dalam Chang Sui. Ren Duksing terkejut setelah dia meneteskan darahnya ke atasnya untuk mengenalinya sebagai tuannya. Segel. Iblis batin tercengang. Apakah ada segel di Chang Sui? Kenapa dia tidak merasakannya? Mungkinkah tingkat budidayanya tidak cukup tinggi? Tapi di saat berikutnya, Ren Duksing kembali sadar. Seperti anak panah yang tajam, dia bergegas keluar jendela dan bergegas menuju guru istana. Sementara itu, seutas perasaan ilahi mengalir ke dalam Chang Sui. Chang Sui langsung memancarkan cahaya seperti susu yang cemerlang, dan ketajaman yang mengerikan melonjak. Ini. Iblis batin tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chang Sui meletus dengan ketajaman yang mengerikan. Chang Sui, Seberapa kuat kamu? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan memasuki kastil. Pertarungan antara Ren Duksing dan Imperial Preceptor bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Siapa di sana? Sementara itu, pengajar kekaisaran meraung dan menoleh untuk melihat Ren Duksing. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berbalik, meraih pohon penciptaan, dan mencabutnya. Tapi saat dia hendak menyimpannya, Ren Duksing bergegas ke depannya. Dengan gelombang lembut dari Chang Sui, dia memotong pergelangan tangan Imperial Preceptor. Telapak tangan yang memegang pohon penciptaan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sangat tajam. Ren Duksing tertegun dan kemudian memandang Chang Sui dengan kaget. Pengajar kekaisaran adalah dewasemu. Bagaimana bisa dipotong dengan mudah? Pada saat yang sama, Imperial Preceptor juga terkejut. Dia bahkan tidak peduli dengan pohon penciptaan. Dia segera mundur dan berteriak, Mengapa Chang Sui ada di tanganmu? Tentu saja Kin Feiyang yang memberikannya kepadaku. Ren Duksing tersenyum sinis. Setelah melihat betapa menakutkannya Chang Sui, kepercayaan dirinya melonjak. Dia menyerang Imperial Preceptor seperti kilat dan berkata sambil tersenyum sinis, Hari ini adalah hari kematianmu. Wajah Imperial Preceptor menjadi pucat. Aura yang dipancarkan Chang Sui membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Ledakan. Dia tidak ragu-ragu mengeluarkan liontin giyok itu. Kekuatan dewasemu melonjak dan langsung pulih. Dia melemparkannya ke arah Ren Duksing. Memotong. Ren Duksing meraung. Chang Sui di tangannya terbang seperti sambaran petir. Itu melesat melintasi langit dan bertabrakan dengan liontin giyok. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Liontin giyok yang terbangun sepenuhnya itu sebenarnya diiris menjadi dua oleh Chang Sui dengan satu tebasan. Semudah memotong tahu. Apa? Saat ini? Entah itu pengajar kekaisaran, Ren Duksing, atau iblis batin dan gendut di kastil kuno, mereka semua melebarkan mata karena marah. Artefak ilahi dihancurkan begitu saja. Apakah ini mimpi? Bagaimana Chang Sui bisa sekuat itu? Sungguh sulit dipercaya. Liontin giyok itu adalah artefak ilahi. Namun, itu sangat rapuh di depan Chang Sui. Berapa tingkat artefak ilahi Chang Sui? Puff. Imperial Preceptor memuntahkan darah. Penghancuran liontin giyok menyebabkan dia terluka parah. Wajah lamanya pucat. Orang tua, hari ini kamu tidak akan seberuntung saat berada di pegunungan Naga Ajaib. Ren Duksing tiba-tiba tertawa. Dengan lambayan tangannya, Chang Sui berputar di udara dan kembali ke tangannya. Dia meraih Chang Sui dan bergegas menuju Imperial Preceptor dengan gila-gilaan. Pengajar kekaisaran panik saat melihat Chang Sui. Dia segera melarikan diri dengan kecepatan penuh tanpa menoleh ke belakang. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tapi saat ini, iblis batin berdiri di depannya, mata mereka bersinar dengan cahaya haus darah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel naga ilahi muncul di udara. Itu membawa kekuatan ilahi yang bergulir dan meledak menuju Imperial Preceptor. Kemudian, lalu, dia langsung menghilang. Dia keluar dari kastil kuno bukan untuk membunuh pengajar kekaisaran, tetapi untuk memblokir mundurnya pengajar kekaisaran dan memperjuangkan kesempatan untuk Ren Duksing. Bagaimanapun, dia tahu batasannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan Dewa Palsu secara langsung. Bajingan kecil. Imperial Preceptor sangat marah, tapi dia tidak berani berhenti. Kekuatan Dewa Palsu melonjak di telapak tangannya dan dia menamparkan segel naga ilahi. Ledakan. Segel naga ilahi hancur di tempat. Di saat yang sama, Ren Duksing membuang Chang Sue lagi. Suara mendesing. Chang Sue membelah udara, menciptakan pekikan yang memekakan telinga saat bergesekan dengan udara. Pada saat berikutnya, ia tenggelam ke punggung Imperial Preceptor dan keluar dari perut bagian bawahnya. Kemudian, lubang berdarah selebar tiga jari muncul di perut bagian bawah Imperial Preceptor. Ia melewati bagian depan dan belakang, dan darah muncrat seperti air mancur. Ah! Dia menjerit dan terjatuh tak berdaya. Seluruh wajahnya berubah karena rasa sakit. Bang! Pada akhirnya, dia terjatuh di rumput di luar desa, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Suara mendesing. Ren Duksing segera menukik ke bawah dan mendarat di depan Imperial Preceptor. Dia mencibir dan berkata, kamu tidak menyangka bahwa hanya dengan Chang Sue, kamu tidak akan bisa melawan. Pengajar kekaisaran terdiam dan menatap Ren Duksing dengan kebencian. Jika Anda tidak mengusir Kin Feiyang dari ibu kota saat itu, maka sekarang, Chang Sue tidak akan berada di tangan saya, tetapi di tangan Anda. Kalau begitu, orang yang terbaring di sini saat ini pastilah aku. Ren Duksing mencibir. Mendengar ini, mata Imperial Preceptor bergetar. Itu benar. Jika kejadian itu tidak terjadi saat itu, Kin Feiyang pasti tidak akan menjadi musuhnya, apalagi membantu mutianyang. Ada pepatah bagus, karma itu lingkaran, ganjarannya tidak baik. Dulu, kamu mengusir Kin Feiyang, inilah penyebabnya, dan sekarang, kamu mati karena Kin Feiyang, inilah akibatnya. Namun, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Karena pada saat itu, baik Anda maupun kaisar saat ini tidak menyangka bahwa Kin Feiyang akan mencapai prestasi hari ini. Ren Duksing mencibir. Gumpalan Divine Sense memasuki tubuh Imperial Preceptor, dengan paksa mengeluarkan menara kuno, dan langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Pengajar kekaisaran tersenyum pahit. Ren Duksing memandangnya dengan jijik, lalu memotong jarinya dan meneteskan darah untuk mengikatnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Iblis Batin muncul, menatap ke arah pengajar kekaisaran, dan tertawa, Bajingan Tua, apakah kamu bahagia? Pengajar kekaisaran berkata dengan marah, kamu membantu pelaku kejahatan, cepat atau lambat, kamu akan membunuh semua orang di kekaisaran Kin Besar. Apakah begitu? Iblis Batin tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja. Menurutmu orang seperti apamu Tianyang itu? Dia haus darah dan kejam. Saat dia menghidupkan kembali kekaisaran Tianyang, tak seorang pun di kekaisaran Kin Besar akan selamat. Teriak Imperial Preceptor. Apakah begitu? Iblis Batin menoleh untuk melihat Ren Duksing. Bagaimana menurutmu? Ren Duksing bertanya. Menurutku apa yang dia katakan seharusnya benar, tapi apa hubungannya ini denganku? Iblis Batin tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kembalikan Chang Sui kepadaku. Ubah Sui. Ren Duksing memasukkan menara kuno ke dalam tubuhnya, menatap Chang Sui, dan keserakahan di matanya tidak dapat disembunyikan. Iblis Batin berkata sambil bercanda, apakah kamu menginginkannya? Maukah kamu memberikannya padaku? Ren Duksing bertanya. Bagaimana menurutmu? Setan Batin bertanya. Saya kira tidak demikian. Ren Duksing menggelengkan kepalanya. Iblis Batin mengejek, lalu apa yang kamu pikirkan? Jangan lupa bahwa Anda sekarang dikendalikan oleh segel perbudakan. Segel perbudakan. Ren Duksing terdiam beberapa saat. Lalu, dia tiba-tiba tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Setan Batin bertanya. Kekuatan yang ditunjukkan Chang Sui sejauh ini lebih kuat dari yang saya kira. Dan jika segelnya dibuka, seberapa kuatkah itu? Bisakah Anda bayangkan? Kata Ren Duksing. Apa hubungannya ini denganmu? Kata Iblis Batin. Tentu saja. Apakah menurutmu aku akan mengembalikan artefak mengerikan itu kepadamu? Ren Duksing tertawa. Iblis Batin tidak terkejut sama sekali, karena itu semua sesuai ekspektasinya. Jangan ancam aku dengan segel perbudakan. Meskipun aku tidak memahami segel perbudakan, dengan kekuatan rasa ilahiku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghancurkan jiwaku? Ren Duksing bercanda. Iblis Batin bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, luar biasa. Lanjutkan. Ren Duksing mengangkat alisnya. Sikap percaya diri dan tenang para Iblis Batin membuatnya sangat tidak nyaman. Dia berkata, pohon penciptaan, Chang Sue, dan pagoda kuno, jangan pernah berpikir untuk menyentuh satupun dari mereka. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini. Haha. Pengajar negara di sebelahnya tertawa dan bangkit dengan canggung. Dia memandang Kinfei Yang dengan sombong dan berkata, apakah kamu melihat wajahnya dengan jelas? Anda meminta kulit harimau dengan bekerja sama dengannya. Iblis Batin meliriknya, lalu menatap Ren Duksing dan berkata, kamu tahu. Aku tidak pernah mempercayai mu dan Lu Xing Chen, tapi kenapa aku berani memberimu Chang Suei? Mengapa? Ren Duksing mengerutkan kening. Iblis Batin bercanda, karena seorang lelaki tua memintaku melakukan itu. Orang tua. Ren Duksing terkejut. Pengajar negara juga tampak curiga. Orang tua macam apa yang meminta Kinfei Yang melakukan hal bodoh seperti itu? Iblis Batin memandang Ren Duksing dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini memberitahuku bahwa segel perbudakan sangat kuat. Selama seseorang dikendalikan, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, jiwa mereka akan langsung terhapus, termasuk milikmu. Apa? Terima kasih.